Lagu sampai jam 3 pagi. Melewati segala macam. Dulu masih apa lah. Masih gelap-gelap gitu lah ya. Terus saya berpikir gini. Orang enak tidur-tidur ya kok. Saya ngapain saya begini-gini ya. Apa yang saya cari? Tuhan apa yang saya cari Tuhan? Kalau ada apa-apa di jalan ini gimana ya? Saya sempat dulu berpikir seperti gitu. Tetapi ternyata memang enak. Pergi mungkin teman-temanku. Bogota, Bonovita juga udah merasakan. Pergi sendiri. Nggak tahu kemana itu. Jauh banget itu dalam menandasannya. Nggak tahu. Saya dari sini ada pesawat. Apa saya datang ke sini? Apa saya kejar? Tapi setelah saya tahu. Setelah saya datang ke sana. Oh iya, ya memang perlu ya. Mereka pengetahuan yang nggak ada tentang PPI. Jadi saya sangat bahagia. Jadi mudah-mudahan teman-teman saya juga orang yang bisa kontrol seperti itu. Manfaatlah buat bangsa. Berguna lah buat negara ini. Kalau berguna buat negara berarti berguna buat setiap orang yang kita temuin. Dimanapun kita temuin. Kita harus jadi manfaat. Jangan jadi menyusahkan orang. Tapi bagaimana kita membahagiaikan orang. Harusnya seperti itu. Jadi saya bersyukur. Dengan kondisi saya seperti ini. Saya udah lama pensiun. Tapi saya masih bisa berkarya diizinkan Tuhan. Ini bukan karena saya kuat. Karena saya hebat. Tidak. Saya nggak hebat. Saya nggak kuat. Jangan dibilang Bokosi itu sampai S3. Banyak kali gelarnya. Saya hebat. Nggak hebat saya. Saya bisa-bisa saja. Tapi Tuhan yang menciptakan saya hebat. Memberikan hati kepada saya seperti ini. Itu saja. Saya nggak ada apa-apa. Saya nggak berdaya. Itu yang harus kita sadarin. Makanya sesungguhnya tidak ada kesomongan di dalam diri kita. Seperti itu ya. Setengah apapun pendidikan kita. Sebesar apapun kekayaan kita. Secantik apapun kita. Segantik apapun kita. Tidak perlu sombong. Tapi marilah kita buat. Yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Kita manfaatkan untuk orang lain. Agar kita manfaat buat negara ini. Terima kasih itu sekedar saya menyampaikan. Karena tadi dilihat sifi saya. Saya memang betul. Saya belajar ke luar negeri. Saya berkorban untuk luar negeri. Nggak ada uang pun saya pergi. Kalau orang mungkin beli uang. Saya mengalami dulu. Ngapain kak kita kesana kak? Habis 15 juta, 10 juta, 19 juta. Mending kita beli emas. Kalau teman saya lebih bagus beli emas. Daripada pergi ke luar negeri. Habisin uang 15 juta. Kalau saya tidak. Biarlah saya keluarkan uang saya 15 juta. Dan saya tidak tahu. Ternyata lebih dari situ saya dapatkan. Lebih dari 15 juta itu saya dapatkan di kemudian hari. Pada waktu itu saya berpikir. Teman saya bilang. Ah sayang ah. 15 juta beli emas sudah berapa gram itu kita bikin. Buat apa emas? Ya kita pakai lah. Kita simpan lah. Tetapi ternyata ilmu yang kita beli. Marilah kita membeli ilmu. Karena ilmu itu juga nanti akan menjadi membeli ilmu. Ternyata memang saya belajar ke luar negeri. Ya uang itu saya dapatkan di kemudian hari. Tanpa saya sadarin uang itu dapat buat saya. Ini saya ceritakan buat teman-teman. Supaya teman-teman juga menyadarin. Jangan pelit untuk ilmu. 75 ribu, 50 ribu jangan. Pengalaman saya dulu saya bikin gratis. Perhatian PP dasar. Pernah gratis sampai seratusan orang. Cuma kami batasin. Tapi di seruban 500 ribu gak mau. Bikin seminar yang 50 ribu aja gak mau. Bikin gratis seribu. Kami pernah bikin pelatihan seminar gratis. Sampai 4 ribu orang. Ketika suruh bayar 50 ribu gak ada yang mau. Bingung saya. Bulan depan saya bikin. Tadinya mau bikin gratis. Tapi katanya jangan gratis bu. Ada yang bilang sama saya. 20 ribu saja. Yang penting ada isu itu buat sertifikat. Nanti dari kemen cash sertifikatnya katanya sama saya. Yaudah saya ikutin. Nanti ibu bikin gratis. Banyak orang. Tapi nanti gak seperti itu. Bikin aja 20 ribu. Tapi sertifikat dari SKP. Jadi saya nyaman-nyaman kepada teman-temanku semua. Baik yang pelaksana maupun yang perimplisan kontrol. Beli ilmu. Jangan beli mas. Mas dicuri orang. Ilmu gak dicuri orang. Ilmu melekat di sini terus. Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Jadi kalau dilihat tadi itu. Pergi melulu, pergi melulu. Yes. Pergi melulu saya. Ada seminar di luar negeri. Singapura. Basic course aja saya dua kali. Di Singapura sama di Hongkong. Advance saya pergi lagi ke Singapura. Pergi lagi ke Hongkong. Udah advance. Saya ambil advance di Hongkong. Saya ambil advance di Singapura. Seperti itu. Dan ternyata saya lihat hasilnya sekarang. Oh iya ya. Gak sia-sia yang saya belanjakan dulu saya buat ilmu. Gak sia-sia. Setelah saya belanjakan, itu saya keliling-keliling. Di Indonesia ini. Gitu. Tapi gak tahu saya. Tujuan saya. Saya mau keliling-keliling saya tidak tahu. Seperti itu. Ya. Saya izin share screen. Pencegahan dan pengendalian infeksi di stasi Gauk Darurat. Tahu kan pencegahan dan pengendalian. Dulu namanya pengendalian. Infection Control. IC. Infection Control. Pengendalian infeksi. Maka dulu waktu saya dicipta, dibilang DALIN. DALIN itu berasal dari pengendalian infeksi. DALIN. Tapi 2007 berubah IC menjadi IPC. IC menjadi IPC. Infection Control menjadi Infection Prefection Control. Maka tidak. Kalau sekarang di luar negatif itu infeksi pencengahan infeksi saja. Prevention Infection saja dibilang. Belum terjadi infeksi. Itu prevention. Kalau sudah terjadi infeksi, dikendalikan. Jadi dulu infeksi kontrol mengendalikan yang sudah terjadi infeksi. Supaya tidak kena ke orang lain. Paham ya? Jadi oleh WHO jadi diganti menjadi IPC, Infection Prevention. Tambahkan prevention. Pencegahan. Jadi belum terjadi infeksi. Jadi tolong benda pencegahan dan pengendalian infeksi. Awal muasal, pengendalian infeksi. Inggrisnya, Infection Control. Kita singkat, Dalin. Tapi 2007 menjadi IPC. Infection Prefection Control. Tidak hanya mengendalikan setelah infeksi. Tapi sebelum infeksi, kita harus cegah. Maka sebut pencegahan. Jadi dulu namanya ICN. Infection Control Nurse. Infection Control Nurse. Dari luar. Saya dulu sebut saya Infection Control Nurse. Pada tahun 2000-an. Sampai 2007, saya Infection Control Nurse. Pengendalian infeksi. Perawat pengendalian infeksi. 2007 berubah menjadi IPC. Dan saya tambahin IPCN. Jadi IPCN. IP-nya saya tambahin jadi IPCN. Maka 2007-2008, saya bikinlah IPCN. Di luar negeri tidak dikenal IPCN. Hanya Indonesia istilah IPCN. Saya yang buat. Ketika saya presentasi di Hong Kong, saya ditanya. Mengapa Anda membuatnya IPCN? Kenapa tidak ICN? Saya jawab. Ya, kalau sesuai dengan WHO, kan sekarang tidak IC lagi. Sudah IPC. Saya harus tambahin P-nya, prevention-nya. Pencegahan. Oh iya, iya. You're right. You're right katanya. Jadi saya bikinlah IPCN. Tolong. Jadi, biar teman-teman saya juga paham. Ini dasar sekali. Dan jangan pernah bilang itu IPCN. Banyak orang dokter pun bilang IPCN. Itu berasal dari bahasa Inggris. I-P-C-N. Jangan bilang PPI. 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 Pencegahan dan pengendalian infeksi. I-P-C. Inpatient prevention control. Inggrisnya. Kalau Indonesia-nya, Inpatient prevention control. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya. Ini kita lihat di UGD. Pakai sarung tangan gak jelas. Ya kan? Semuanya pakai gaun. Pembrosan. Saya yakin dan percaya. Semuanya udah perhatian PPI dasar. Ya. Semuanya udah perhatian PPI dasar. Kalau kita melihat seperti begini. Memang PPI-nya gak jalan. Semuanya pakai sarung tangan di UGD. Pakai gaun. Yang gak perlu. Saya beberapa kali datang. Termasuk di tempat saya. Yang diharapkan kita. Kenapa kalian pakai sarung tangan? Siap-siap lah kak. Siap-siap apa? Siap-siap kepasin. Kalau datang. Loh kan kita harus orang kekencian. Janganlah dulu kamu tangan-kamu udah kemana-mana sarung tanganmu itu. Gitulah. Gampang kan kita mengentarkan itu? Tidak gampang. Gak mudah. Ya kan? Ini. Jadi perhatian dari belakang sini. Saya pikir memang perlu loh PPI itu di apa? Di UGD. Dan Impecent Control harus datang ke UGD. Tapi biasanya Impecent itu kalau tidak pengalaman. Bingung dia. Dia juga bingung. Mau ngomong apa aku? Yang mencari apa aku disini ya? Apa yang aku lihat? Maka dia tidak mau datang. Kenapa? Dia gak tahu. Apa yang mau diperiksanya di sana? Apa yang mau disuruh periksinya di sana? Karena dia sendiri pun tidak tahu kegawatan. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah berarti di UGD. Itu kalau seperti saya. Tempat saya dulu. Pengalaman saya. UGD itu. hampir setiap hari CPR. CPR. Bukan CPR. CPR. Hampir setiap hari. Tidak nampaknya. Jantung ya. Wajarlah. Jantung. Dan kita bukan kecelakaan. Kalau dicipta. Kecelakaan banyak. Darah-darah banyak. Tapi sekalipun misalnya saya terperkena darah. Tangan saya. Ya gak apa-apa juga. Asal jangan luka tusuk jarum saya. Kalau kita udah tahu apaan PPI. Saya. Kami ke apaan bu. Ke apa. Ke malayan apa. Ke. Terpohongi. Gimana lah. Kami operasi pasien. Saya sakit. Terus. Pasiennya. HIP bu. Gimana dong kami bu. Katanya. Kamu luka tusuk jarum gak. Enggak. Apa yang kamu takutkan. Dan kan pasiennya HIP. Cobalah. Cobalah. Bayangkan seperti itu. Memang kalau pasiennya HIP. Itu yang bilang juga deh. Kita kan gak tahu pasiennya itu HIP. Kalaupun pasiennya itu HIP. Terpapar kamu. Tangan kamu itu kena. Kamu genggam dengan darahmu. Apakah kau terpapar HIP? Tidak. Ingat pintu masuknya. Di tangan kita ini tidak ada pintu begini. Kurang paham PPI-nya. Jadi saya mohon kepada adik-adik saya. Teman-teman saya. PCN. Janganlah ke UGD itu. Sampaikanlah kepada mereka rantai infeksi itu. Mudah-mudahan masih paham rantai infeksi. Pertanyaan kegantungan narut-narut adalah tindakan medis. Yang dibutuhkan oleh pasien narut sore. Yang dibutuhkan pasien narut dan narut. Gawat. 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 Garut beda. Gawat itu gak. Mengancam jiwa. Kalau dah habisan obat. Pasien datang. Bu saya gak habisan. Itu gawat. Tanganin dulu. Jagung-jagung. Ini tetap saya kebersihan tangan saja saya. 20-30 detik kok. Tinggal ambil. Silahkan naik. 20-30 detik kok. Ketika ngomongannya sudah selesai. Asal kita paham. Yang kadang-kadang kita tidak peduli. Itu aja. Jadi gak ada rasanya. Gak sempat. Rasanya CPR. CPR 4 menit. Masih ada 4 menit. Otak masih bisa jalan. Terhenti itu. 4 menit masih bisa otak kita hidup. Gak ada strukturasi darah ke otak. 4 menit. Kita gak sampai 4 menit kebersihan tangan. 20-30 detik. Gak ada rasanya. IGD. IGD merupakan tindakan pelayanan cepat dan tepat. Betul. Cepat dan tepat. Maka orang-orang yang UGD tidak boleh orang-orang letoi-letoi. Harus sigap. Enerjik. Begitu. Saya di UGD dulu atau di CIPL saya gak bisa bilang. Banyak teman saya yang lemah-lemah. Jalannya berdua-dua. Ya kayak bebek jalan gitu. Ih ada pasien itu yang artinya heart attack ya. Oh ada sudden death ya. Lambatnya setengah modal. Saya ketika saya ada sarapan kita. Tidak boleh orang-orang begitu. Saya pilih orang-orang di UGD. Yang orang-orang seperti itu. Tempatkan di poliklinik. Karena di UGD memerlukan cepat dan tepat. Bukan hanya cepat tapi salah. Tapi tepat. Cepat dan tepat. Jadi orang-orang yang punya enerjik lah. Orang yang punya sigap lah di UGD. Yang lain itu pindahkan ke poliklinik. Kalau dulu kami masih manggil-manggil. Kalau sekarang kan sudah pakai sistem digital. Tuan Nur Aini masuk kamar lima. Tuan Dodi masuk kamar tiga. Itu boleh ada di sana. Atau pindahkan dia ke VIP. Gitu. Saya pilihan saya orang di UGD. Nah kan teman-teman saya UGD-UGD itu. Semuanya yang setelah pensiung pun dia. Masih ada dia kerjanya. Masih punya kerja. Karena saya juga UGD. Nggak ada teman pun. Nggak ada pasien pun. Saya akan ajarin mereka. Anasjaga sedara. Saya ajarin di EKG. Saya ajarin di obat-obatan. Jadi cepat cekatan dia. Obat-obatan. EKG. Anasjaga sedara. Saya ajarin. Saya dulu melunuh PPI. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat. Ini. Ini juga. Perlukah sepanjang masa dia pakai gaun seperti gini? Nggak perlu. Ada yang dikasih. Semeraut. Memang semeraut. UGD itu semeraut. Kalau ada masal lagi. Nah ini. Kalau ada masal. Misalnya ada masal. Ada gempa bumi. Ada apa. Ya memang. Itu yang dulu keterbatasan alat. Pakai sarung tanpa boleh berulang kali. Itu kondisional lah. Itu kondisional. Tapi yang sehari-hari kita lihat di UGD. Nggak lah. Kondisional lah. Kalau misalnya ada masal. Ada kecelakaan masal. Itu dalam kondisional. Seperti itu. Tapi sehari-hari. Yang nggak lah. Ya. Torong nanti kembali ke UGD-nya. Seperti apa sebenarnya UGD-nya itu? Jadi dokter dan petugas UGD. Tidak hanya perlu pengalaman. Dalam diagnosis dan manajemen. Tapi juga harus memahami. PPI. Pengendalian penyakit menular. Dan pencengahan infeksi. Ya pencengahan infeksi. Akibat tindakan yang kita lakukan. Kalau pengendalian penyakit itu. Dia udah sakit. Misalnya TBC. Masih dengan TBC. Ruang langsung. Orang isolasi. Maka ada ruang isolasi di UGD. Dari besar instalasi. Udah tau lah ya. Instalasi. Cipta itu instalasi. Nggak dibilang itu UGD. Instalasi gawat darurat. Kalau kami itu masih kecil UGD. Tapi sekarang ada instalasi. Udah ada spesialis di sana. Tapi kalau harus dari UGD yang kecil-kecil. Maksud bilang UGD. UGD. Gitu. Kalau instalasi. Kalau itu. Untuk tindakan operasi pun ada di sana. Jadi berbeda. Tapi ingat. Dokter dan petugas hanya. Perlu PPI. Maka tolong ajakan. Para APCN. Ajarkan mereka itu PPI. Kalau saya dulu udah saya bisa kontrol. Saya bilang. Eh. Saya nanti mau bicara ya. Dua jam di UGD. Jam berapa kalian bisa? Tentang apa Kak? PPI. Ya. Saya tahu. Banyak yang salah kita lakukan. Masa saya di sini. Jadi kita kasih. Saya ngajak. Ih Kakak juga. Biar semua di sini. Ya mau ya. Yang berapa kita? Ya Kak. Kadang-kadang memang kita apa ya. Harus ngambil apa juga? Ngambil hati ya. Lucu ya. Jadi saya ngambil hati. Nanti saya bawa. Super Queen. Queen. Apa itu Kak? Super Queen. Ih kok banyak kali Kak. Nanti buat yang quiz. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya akan kasih. Wih mau dong. Mau dong. Datang semua. Ya mungkin bahasa Dupang Queen. Dua harganya Rp7.500. Saya beli Rp10.75. Rp5.000. Uang saya enggak masalah. Enggak masalah. Saya keluarkan. Gitu. Ya. Kenapa? Biar mereka tahu pencegahan infeksi. Karena di UGD itu berperan penting menemukan infeksi ketika pasien sudah pindah ke Rp6.000. Baik Intensive Care maupun Rp biasa. Average Care. Seperti itu. Ya. Jadi mari kita sadar. Bahwa PP itu penting di IGD. Kemarin sudah ada lagi bilang ke saya. Kak. Nanti kakak ngajar PPIGD ya. Gue dalam hati. Nah gue bikin perhatian IGD. Sebentar IGD. Hari Sabtu ini. Dua minggu yang lalu saya bilang. Nanti topiknya tentang PPIGD ya kak. Apa diri baca. Saya enggak tahu. Yaudah enggak apa-apa. Saya bilang. Enggak apa-apa. Sekarang ingin ke IGD lagi. Mendinglah PPIGD. daripada PPI di Gizi. Kenapa? Di Gizi enggak ada pasien. Ya. Di Gizi enggak ada pasien. Tapi perlu kan perlu. Tapi lebih bagus kita di IGD. Karena IGD itu menembuhkan infeksi. Itu maksud saya. Maka prioritas. Ada prioritas mana yang paling penting. Maka yang saya bilang. Untung saya kemarin diajak sama Irsam ya. PPI di Gizi. Saya pun enggak terpikir sama ini. Khusus. Ternyata setelah mereka banyak. Mereka bertanya. Oh gitu ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Oh gitu. Oh oh oh. Gitu. Ternyata perlu tahu ini orang IGD. Seperti itu. Ada peraturan yang kes tentang IGD. Nanti kita akan membaca itu. Jadi kita berangkat dari sini. Pelayanan kegaudaraan rusatan. Pelayanan kegaudaraan rusatan banyak. Tempat daya manusianya. Peralatan. Dan sebagainya. Sebagainya. Saya enggak pernah membahas itu. Saya hanya mau kemana mencari. Nantinya apa? Di IGD saya belajar itu. Mana persiapan manajemennya. Saya dulu belajar. Tapi kalau saya membahas hal-hal. Penyakit menular. Penyakit menular. Menular. Saya tanya. Hais menular enggak? Hais menular enggak? Ido menular enggak? Penyakit infeksi itu. Siapa yang saya jawab? Ada yang berani? Amin. Menular enggak? Hais. Enggak menular. Enggak menular itu, Hais. Jadi saya kalau saya merat pasen. Dengan pasang kateter urin. Dia udah ISK. Enggak akan ISK saya. Orang saya enggak dipasang kateter urin. Tapi TBC bisa menular. Itu harus paham. Jadi nanti ada. Buka nanti ini. Peraturan nomor 47.018. Tentang pelayanan kegawat daruratan. Orang UGD wajib harus tahu ini. Harus tahu. Ada yang diberitahu. Pelayanan kegawat daruratan. Tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat. Gawat dan darurat. Gawat. Tadi saya bilang gawat itu gawat mengancam nyawa. Darurat enggak mengancam nyawa. Tapi dia perlu darurat. Aduh. Apa saya. Ini misalnya. Sarangan saya kepotong. Sarangan saya kepotong. Terus ada pasien. Dengan serangan jantung. Saya duluan yang ditolong. Ya enggak lah. Serangan jantung dulu. Bebat aja dulu ini. Gitu ya. Karena. Kalau dia kegawat darurat jantung. Menit. Waktunya menit. Nyawa. Menit. Gitu ya. Dan waktu segera untuk menangcam nyawa dan penjangan kecatatan. Ya. Tapi bukan berarti saya bilang tadi. Segera cepat dan tepat. Kita mengabaikan PPI. Enggak juga. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan tempat yang digunakan. Untuk menjalankan upaya pelayanan kesehatan. Baik promotif, preventif, kuratif. Ya. Rehabilitatif yang digunakan oleh pemerintah pasien. Jadi kalau yang di UGD itu promotif dan preventif. Kasih tahu promotif itu kepada semua pengunjung itu. Jangan ada pula galartikar di unit galartikar. Pengalaman saya dulu ada mau galartikar. Tapi kalau itu saya tahu nggak boleh galartikar. Walaupun saya ngelang-ngelang PPI. Saya tahu nggak boleh galartikar. Saya langsung tegur. Ibu mohon maaf. Nggak boleh galartikar. Ibu. Bagaimana kami jalan nanti menolong Bapak. Kalau Ibu galartikar di situ. Menghambat jalan kami. Tidak boleh lalu lintasnya orang, Bu. Saya langsung ngomong. Saya tegur. Nggak boleh. Tapi banyak saya lihat di GD itu galartikar orang. Jawabannya masing-masing. Kalau itu ada berarti Anda nggak ada PPI ini. Nggak boleh. Anda nggak bisa bantah itu. Nanti saya kasih tahu fotonya. Nggak bisa Anda melatih itu. Nggak. Mungkin di rumah sakit Anda tidak. Tapi di rumah sakit yang lain. Iya. Saya kan nggak bilang rumah sakit Anda. Di rumah sakit Anda berantah. Kalau darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelantan nyawa dan pencegahan kecatatan. Yang seperti ini. Ini dia pakai masker. Tapi dia bikinnya dia dagu. Iya kan? Dia gini. Kalau sekarang untuk pakai masker ya oke lah. Karena dia pakai kopi nggak apa-apa. Kenapa pakai masker? Saya flu. Tapi nggak pakai masker pun nggak apa-apa. Dia ngapain-ngapain. Ngapain dia pakai masker. Itu. Jadi menurunkan kerugian. Dia juga pakai masker. Seperti itu. Saya nggak tahu ini dia ngapain dia. Dia pakai sarung tangan. Ini berdiri-berdiri dokter ini. Dokter ini berdiri pakai sarung tangan. Buat apa dia pakai sarung tangan? IPCN lewat. Diam aja IPCN-nya. Kenapa? Nggak berani negor. Kenapa? Dokter. IPCN kenapa? Belum ada giginya. Masih gigi susu. Nanti aku yang dibentak bu. Besok kau keluar dari IPCN. Bagaimana IPCN belum punya? Apa ya? Belum punya gigi? Negor punya nggak bisa. Gitu ya. Saya mohon maaf. Jangan dibilang seperti itu. Saya punya pengalaman. Berapa kali orang yang muda-muda itu. Jadi IPCN nggak jalan. Yang nggak berani negor ini. Apalagi itu spesialis. Kalau PPDS masih mungkin ya. Dia spesialis. Berani negor. Nggak lah. Kenapa? Nggak punya gigi dia. Gitu. Ya. Penanganan kegawat daruratan infrastruktur ini. Infrafasilitas. Sepertinya adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia dia punya lah kegawat daruratan. Lisensi apa ya. Sertifikat. Harus ada sertifikat daruratan. Itu sumber daya manusia. Termasuk punya sertifikat PPI semua orang yang ada di negor. Punya sertifikat PPI. Siapa yang ngajarin itu? Episien aja dia yang ngajarin. Episien aja. Sertifikat anda rumah sakit. Artinya dia itu sudah pernah. Sebagai bukti. Itu sebagai bukti aja. Ya. Sebagai bukti aja. Ini menggunakan ketakutan. Ketakutan. Walaupun sudah habis COVID ketakutan. Katanya. Kemarin kan berada. Katanya muncul lagi COVID. Lebih ganas lagi COVID. Jadi kami harus pakai ini. Kan sudah enggak ada lagi COVID. Iya kan muncul lagi. Jadi kami harus pakai ini. Benar begitu. Benar. Jadi dia sudah berjaga-jaga. Enggak paham juga. Sudah berada COVID. Enggak paham juga. Gara-gara mau ngomong lagi COVID. Berada lagi COVID. Enggak ada lagi berani ke Singapura. Karena ada COVID. Saya ke Singapura enggak ada COVID. Enggak apa-apa. Tenang-tenang aja mereka. Eh kita sibuk pakai. Memang enggak pakai hasman lagi dia. Tapi pakai gaun semua ditutupinnya. Kenapa? Enggak paham PPI. Enggak paham PPI. Sarana. Harus ada sarana. Termasuk jarang suntik tadi. BPJS bu. Kami enggak bisa bu. Baru kemarin itu perhatian. Bu kami enggak bisa bu. BPJS itu dibatasi. Jalan suntik hanya 3-1 hari. Hei siapa bilang itu hanya 3-1 hari. Sarana perasaan harus dilengkapin. Jarang suntik harus ada. Enggak bisa. Tergantung daripada pasiennya. Pokoknya jarang suntik satu kali pakai. Enggak boleh. Enggak ada lagi kamu pakai berulang kali. Bilang ke BPJS itu. Kamu kalau biasanya kontrol pergi ke bagian farmasi. Bila penting telepon ke BPJS. Bapak tahu enggak? Bapak mau enggak saya pakai jarang suntik lebih dari satu kali? Mau enggak Bapak? Bilang gitu. Makanya harus tegas orang gede. Pun harus tegas orang gede. Orang gede itu enggak bisa lembek-lembek itu loh. Enggak ya. Perasaan nah obat. Harus dilengkapi obat ya. Bahan medis harus pakai. Ya bahan medis. Yang bahan medis harus pakai. Harus pakai. Saksen. Nasal kanul. Kami dulu nasal kanul itu. Pasien datang pakai itu. Pulang dia. Pindah dia. Tinggalkan lagi di situ. Pasien datang lagi. Pakai lagi yang itu. Sampai 36 pasien. Berapa pasien? Pakai lagi yang sama. Jadi ketika saya ngajarkan sama adik saya. Sekarang ya. Nasal kanul itu ya. Satu pasien satu. Suruh bawa itu ke sana. Ke ruangan kalau dia pindah. Ih kakak dulu enggak begitu katanya. Ih kakak dulu enggak begitu. Kakak ingat enggak? Berapa pasien kita pakai itu ya. Loh kamu jangan bicara dulu. Kita berubah sekarang. Betul dulu saya begitu. Karena saya enggak tahu. PPI banyak dosa saya dulu. Tapi saya enggak berdosa. Karena saya enggak paham. Sekarang saya sudah paham. Saya enggak berdosa. Makanya tidak mau dilakukan lagi. Gitu ya. Alat kesehatan. Alkes ya. Alat kesehatan. Darum sunti. Segala macam itu. Itu harus kita siapkan. Ya. Bahan habis pakai. Bukan untuk memandikan lagi ya. Banyak lagi UGD enggak pernah dimandikan pasiennya. Kenapa UGD? Udah berapa hari masuk? Kemarin. Tiga hari UGD tidak dimandikan. Gila enggak? Saya pernah ke UGD. Rumah sakit provinsi. Binaan daripada Kementerian Kesehatan. Lulus paripurna. UGD. Saya datang ke sana. UGDnya datang. Tadinya ketika saya datang ke sana. Orang sibuk. Bawa tikar. Saya tanya. Ibu. Dari mana itu tikar, Bu? Dari Ruang UGD, Bu. Terus kenapa? Disuruh. Dilipat, Bu. Digulung, Bu. Tikarnya. Disuruh disimpan. Oh gitu kenapa? Mau datang tamu dari Kement Jakarta. Tamunya siapa? Tamunya kami. Oh mau datang tamu dari Jakarta? Iya, Bu. Terus di mana diumpatin? Disini, Bu. Tunjukkan yang ada tempat-tempat. Satu tempat tersembunyi. Udah? Pergilah kami ke sana. Pergilah ke UGD. Ketemulah. Banyak lalat. Yang saya cerita. Satu pasien sembilan lalat di tubuhnya. Sembilan lalat. Saya hitung. Di selang oksigennya, di rampunya, di kakinya, di berantahnya. Bau pasien ini. Dia teman istrinya. Ini pengalaman. Saya tanya. Ibu, udah berapa hari Bapak masuk? Udah tiga hari. Nggak pindah. Katanya belum ada tempat. Nah, ini sering sekali orang ruangan. Pengalaman saya juga dulu di rumah sakit jantung. Nggak ada tempat. Orang ruangan tidak mau menerima. Kalau saya zaman dulu saya, balik dulu saya ke harapan kita. Saya pergi itu ke ruangan. Saya juti manajen. Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Kok kamu bilang nggak ada tempat? Pasien juga dia sampai di kursi roda. Sementara kamu di sini. Lo, wong. Gimana sih kamu nggak terima pasien? Ya, bukan. Tenaganya kurang, bu. Apanya tenaganya kurang? Kok tenaganya kurang? Iya, satu nggak masuk, bu. Tapi kalau satu nggak masuk, kamu nggak bisa handle. Nggak bisa. Kamu harus terima. Ya, nanti jam istirahatnya. Jam istirahat apa? Emang kamu istirahat? Kamu boleh istirahat kalau memang kondisi memungkinkan. Kalau nggak mungkin, kamu nggak boleh istirahat tidur. Kenapa kamu mau istirahat tidur? Nah, besok kan kita, bu. Mau ngurus suami lah sama anak di rumah. Hei. Kamu mau ngurus suami sama suami. Jadi kalau kamu kerja pagi, nggak ngurus anak sama suami, gimana? Sekarang siapa nih? Itu harus pundang. Ini saya juti manajen. Siapin orang lu gini. Saya telepon lu gede. Gede, silahkan pindahkan tempat pasien kamu. Biar yang di kursi roda pindah ke bed, ke pemeriksaan. Dipindahkan. Begitulah kembali lagi ke yang rumah sakit yang saya bilang ini. Udah tiga hari, bu. Pernah dimandikan nggak? Nggak pernah dimandikan. Tiga hari pasan di Ugede nggak pernah dimandikan. Sedih nggak? Pantasan bau. Terus, ibu apain dia? Saya seka. Saya nggak tahu dulu seka itu. Pakai apa ibu seka? Dia ambillah serbet-serbet dari tasnya. Dia ambillah serbet-serbet dari tasnya. Terus gimana ibu sangkanya? Dia pergilah kau setapel di basahnya. Dilap dalam suaminya ini. Begitu aja. Menyedihkan sekali. Itu Ugede. Tadi tentang sarana-prasarana. Sarana-prasarana nggak ada. Akhirnya saya. Masih ada gelartikar. Kenapa itu gelartikar? Ada apa yang nggak semua kebalik. Ini di Ugede ya. Ini udah besar. Terus ada lagi. Ini tentang sarana-prasarana. Alat kesehatan. Punya nggak alat untuk minor surgery? Minor surgery, saya bilang. Ada bu? Mana? Coba lihat. Cari sana, cari sini. Cari sana, nggak ada. Boleh balik keliling-keliling dia. Dia IGD, bukan Ugede. IGD. Ini ada pas yang mau dijahit, saya bilang. Mana? Cari sana, cari sini. Nggak ketemu-temu. Kok kamu ke sana-sini? Nggak ada ketemunya. Sekarang jujur deh. Ada nggak sebenarnya alat kesehatanmu itu untuk minor surgery? Untuk jahit? Ada bu. Mana? Ditunjukkanlah sama saya. Di tempat wastafel. Yang sedang kotor. Ada seruhi. Ada pingsan seruhi. Ada macam-macam. Itu lah surgery. Masih diterlentangkan. Ini bu. Terus kalau ada pasien. Kamu pakai apa? Pakai ini bu. Gimana kamu pakai ini? Nanti saya seterilkan, Bu. Gimana kamu seterilkan di sini? Kamu flambir. Kamu dibakar, Bu. Oh, flambir. Aku ingat dulu flambir. Lalu saya dicipok. Saya flambir. Dulu saya lakukan. Flambir. Oh, gimana caranya kamu? Coba, coba, coba. Diambil laba instrumen. Detakkanlah di situ alat-alat kesehatan untuk minor surgery. Dituangkanlah di alkohol. Terus dia bakar. Kebetulan ada pula direkturnya di situ. Bahaya sekali kalian ini. Ini kalian bilang steril. Kalian lulus paripurna, tapi begini kalian bikin flambir. Saya marah. Karena saya dari Kemenkes. Luar biasa kalian ya. Kalau saya bukan dari Kemenkes, saya nggak berani begitu. Saya atas nama Kemenkes. Paling saya, ya masih begini. Paling rumah saya ini. Gitu. Udah? Ini mah tidak steril. Ini namanya disinfeksi daging tidak direkomendasikan lagi. Jaman now. Udah lulus paripurna. Baik kan udah lulus paripurna atau berapa lah itu. Seperti itu. Itu sarana perasaan keadaan. Jadi kita yang berkontrol, boleh juga sekali-sekali tanya itu. Cukup nggak alat pelindung dirimu? Cukup nggak alat kesehatanmu? Boleh juga tanya. Karena nanti ditanya juga di akreditasi. Tapi saya bukan bicara tentang akreditasi sekarang. Seperti itu. Padahal lulus paripurna. Ya. Sarana-sarana. Jadi orang UGD itu tolonglah dilihat. Udah diajarin, dikasih tahu lah ya. Penanganan kekotongan darurat. Fasilitas perangkat kesehatan. Perangkat fasilitas. Merupakan tindakan pertolongan terhadap pasien cepat dan tepat. Cepat dan tepat ya. Di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di pasien kes. Penanganan kekotongan ini dari Kemenkes ini turut berperan penting. Jadi turut berperan penting dan menambahkan jiwa. Menurutkan resiko kecatatan. Resiko kecatatan. Jadi kita harus tanggap. Jadi orang-orang yang juga itu harus tanggap. Tanggap terhadap pasien. Punya kepedulian terhadap pasien. Punya kepedulian. Jadi harus dapat tanggap. Ada lagi dulu. Saya ke UGD juga rumah sakit. Pemerintah juga di UGD. Mudah-mudahan gak ada lagi dari sekarang itu ya. Saya ke UGD-nya pagi-pagi. Tidak ada perawatnya satu pun. Perawatnya kemana nih ya? Kok gak ada perawatnya ya? Gitu. Pasien ada, ada. Tapi pasien satu, keluarganya menyuapin. Kedua, satu menolong wangat kecil. Ketiga, satu menungguin. Menungguin. Ada empat. Tapi semuanya satu-satu. Ada tempat sampahnya banyak lalat. Karena terbuka. Mana perawatnya saya bilang. Ada bu mana perawatnya? Ada bu mana? Keluarlah dia dari nurse station. Makan super mie. Orang UGD. Orang UGD. You sebelum kerja masuk jam 8. Kalau UGD you sudah isi perutmu di rumah. Atau di jalan. Enggak boleh. Kalau kamu makan di rumah sebelum jam 8. Kamu sudah makan dulu. Jam 8 sudah kerja. Itu UGD. Jadi jangan kamu makan dulu. Jadi bagaimana? Apakah orang patient control melakukan itu? Yes. Saya sebagai patient control saya lakukan. Saya enggak UGD. Mana teman-teman yang enggak UGD? Pasien itu kenapa terlantar? Kenapa? Lihat nanti itu resiko buat pasien. Jangankan itu tidak senyum saja dia ke pasien. Saya tegur. Tidak senyum saja. Inpatient control ini. Pasien datang ke UGD. Pasien datang lagi. Pasien datang lagi. Kenapa kamu bersungut-sungut? Iya kak. Dari pasien datang. Enggak tempat kita berhenti kak. Terus ngapain kamu bersungut-sungut? Kau salahkan pasien. Enggak sih. Terus ngapain kamu bersungut-sungut? Enggak boleh kamu bersungut-sungut. Kasian pasien itu. Dia oja-oja dari ketakutan. Stress dia nanti. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Apa yang ngomong mereka? Kakak itu kok ngurusin kita ya? Senyum gak senyum sama pasien. Dia kan orang PPI. Kok nanyain gak ngurusin? Gak senyum? Kedengaran aku teringat saya. Kepala ruangnya ngomong. Tadi kakak marah ya. Sama teman kami ya. Karena cembut-cembutut ya. Iya. Emang kak apa hubungannya kak? Untuk PPI. Ada yang jawab gak? Saya lempar 50 ribu. Bisa jawab gak? Bisa jawab gak? Gak bisa jawab. Saya lempar 50 ribu. Bisa jawab gak? Kenapa orang IPC yang kontrol itu mengurusin tentang dia senyum tidak senyum pada pasien? Gak ada yang berani. Berarti gak tahu. Kalau tidak senyum, pasiennya meninggal di luar, Bu. Kalau tidak senyum, sudah langsung sembuh dia. 50 persen aman. Ingin menjawab, Bu? Jawab. Iya. Saya umi, Bu, ingin menjawab. Karena kita IPCN itu punya 16 peran. Nah, peran kita kan sebagai komunikator, sebagai edukator, sebagai manajer juga. Nah, di situ kita harus memiliki komunikasi yang baik pada pelaksana yang ada di lapangan. Jadi kita harus bisa mengedukasi, harus bisa ngurusin mereka. Bagaimana nih caranya agar mereka tuh tahu gitu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Sudah menjawab, umi. Tapi belum tepat. Pertanyaan saya, pertanyaan saya kan mereka tanya sama saya kepada orangnya. Kakak, kenapa sih ngurusin perawat saya? Senyum gak senyum? Apa hubungannya dengan PPI? Apa hubungannya dengan PPI? Bu Kortap, udah jelas. Tapi itu masih kurang. Apa hubungannya? Sekarang saya tanya. Kalau pasien, pasien, Masuk ke UGD, saya tidak senyum. Pasien stres apa tidak? Ya, tambah sakit, Bu. Ya, pasien stres? Ya. Pasien stres? Orang stres, daya tahan tubuhnya menurun apa meningkat? Menurun. Menurun. Kalau menurun, risiko infeksi tinggi apa tidak? Tinggi. Tinggi. Itu hubungannya. Jadi saya bilang, kamu tahu gak kalau orang stres itu? Kalau kamu gak senyum, pasienmu stres gak? Udah kegantung jantung, stres lah dia ketakutan. Ya, stres lah kak. Kalau stres mana? Menurun apa tidak? Daya tahan tubuhnya menurun. Kalau menurun, ingat konsep infeksi. Daya tahan tubuh menurun, infeksinya akan lebih tinggi. Ingat itu. Segitiga ibu endocrinologi. Kalau dia ada sakit-sakitan. Kalau kamu senyum, kamu tidak SOP penerimaan pasien. Ada kan SOP penerimaan pasien? 5S pertama. 5S pertama. Kamu sapa? Kamu senyum. Senyum kamu. Selamat pagi ibu. Kamu sapa? Senyum. Salam. Sopan, santun. Pasienmu sudah berbahagia. Tadinya sakit dia, gak sakit lagi dia. Senang dia. Itu kaitannya. Jadi yang kamu larang saya. Kamu gak senyum. Saya akan temenggur kamu. Itu hubungannya. Jadi bisa-bisah. Oh gitu ya kak. Ya itu. Jadi kamu harus senyum. Ingat hubungan konsep. Segitiga ibu endocrinologi penyakit. Host agent plan. Karena host itu. Stress dia, stress dia. Tentunya akan turun. Sedikit pungkuman masuk, dia akan infeksi. Itu hubungannya. Paham gak? Itu udah ya. Oke. Jadi ini yang kita lihat. UG itu ada yang besar, ada yang luas. Banyak sekali lah. Saya tidak tahu. Ini UGD ini ada yang dikasih spray, ada yang gak kasih spray. Kita bicara begitu lah. Oke. Itulah konsep daripada peraturan Kemenkes tentang UGD. Ada patient safety. Patient safety yang terbaru saya ambil. Yang 2021-2030. Yang beruntun ini. Beruntun. Jadi patient safety buat apa sih? Kenyamanan pasien. Keselamatan pasien. Pasien harus selamat. Dikatakan. Kan dengar-dengar ya. Nanti pertanyaan saya dari sini. Dari apa yang saya utarkan nanti pertanyaan saya. Jadi global patient safety ini. Mengatakan. Visinya. Visi. Tak boleh di dunia ini. In world in no one. Di dunia ini yang mana. Tidak boleh satu orang pun cedera di pelayanan kesehatan. Tidak boleh satu orang pun cedera. Jadi kita menerima pasien itu harus respectful. Respectful. Ini. Respect poker. Every time everywhere. Ini salah satu juga tadi dibilang. Jadi setiap orang di UGD itu. Kalau pasien datang. Sebenarnya. Di orang lain pun harus begitu. Kita harus respect pada dia. Kenapa ketenggeru tuh? Hah? Ibu kenapa datang sekarang bu? Kenapa nggak besok pagi aja ibu datang? Lah kalau besok pagi dia datang. Besok dia datang. Ini bukan di hotel. Tidak mau ada orang siapa mau dini pagi hari datang ke UGD. Tidak ada orang yang mau datang ke UGD dini hari. Jadi jangan kamu tanyakan itu pada pasien. Ingat. Visi daripada Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Di dunia kesehatan ini tidak boleh satu orang pun cedera. Ketika mendapat pelayanan kesehatan. Yang bisa kita cegak. Yang bisa kita cegak. 60-70 persen bisa kita cegak. 60-70 persen bisa kita cegak. Maka untuk itu setiap pasien yang datang kita harus respect. Gimana sih kita respectful? Kalau menteri datang, komitir kesehatan datang, doan pengus datang, bapak kita datang. Kita lainlah dengan penuh baik. Setiap saat mau malam hari, every time, everywhere. Setiap saat dimanapun termasuk UGD. Pegang itu. Pegang itu. Senyumlah Anda. Lakukan 5S itu. Ini persen safety. Ini sekarang yang terbaru. Kalau yang kita punya itu 2006. Ya kan 2006. Sekarang dari versi sudah sering-sering ditampilkan ini. Misinya, misinya drive forward policies, strategies, and action. Berdasarkan pengetahuan, sains, ilmu pengetahuan, dan pengalaman pasien. Jadi kita harus drive itu, harus kita support semua itu kebijakan-kebijakan. Polisi strategis berdasarkan pengetahuan. Jadi berdasarkan pengetahuan ya kalau kita membuat kebijakan itu. Jangan berdasarkan personal. Masih pakai korentang lagi lah. Masih buka sendal lah. Ada yang kemana tanya. Ada dasarnya enggak? Ada dasarnya enggak? Kita melepas sepatu. Masuk ke ruang ICU. Masuk ke ruang ICU atau ruang mana lah? Ke ruang anak lah. Kok gini pun ada. Ngapain dia tanya? Ada dasarnya enggak? Saya bilang lah. Ada dasarnya harus melepas sepatu. Kata yang gitu. Apa? Harus pakai sepatu. Ada dasarnya enggak harus pakai sepatu. Ada dasarnya enggak harus pakai sepatu ke ruangan. Saya tanya. Ada dasarnya enggak melepas sepatu? Mana ada? Kalau dasarnya memakai, ingat penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung kaki. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita paham. Jadi kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pasien. Ingat. Sehingga kita bisa mencegah sumber-sumber yang bisa kita hindarkan pada pasien dan petugas. Ya. Yang bisa. Jadi kita harus wisin. Jadi semua ada kebijakan, ada proses. Itu harus kita dukung. Jadi kalau dari SPO, PP, lakukanlah teman-temanku pelaksanaan. Orang yang bisa kontrol, kontrol lah. Katakan kepada mereka. Karena mungkin mereka tidak tahu. Dan tujuannya apa? Mencapai maksimum possible. Dan mengurangi available. Cedera yang bisa kita hindarkan. Sehingga aman lah itu pasien itu. Ingat ya. Tidak boleh satu orang cedera. Jadi sekarang, Global Patient Safety Action Plan itu ada tujuh prinsip. Nih. Framework. Tujuh prinsip. Saya enggak membahas ini semua. Ini kan hanya saya. Dasarnya juga kenal kita harus ada PPI. Supaya patient safety. Di mana itu tertuang? Di sini. 3.3. Framework 3.3. Impact, prevention, prevention, and control, dan antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance. Kalau antimicrobial itu dulu kan masuk ke PPI. Tapi sekarang kan sudah punya sendiri komite PPRA. Dan kita ambil yang bukanlahan kita. Saya tidak mau ambil yang bukanlahan saya. Saya enggak mau ambil yang bukanlahan saya. Dulu saya pengajar EKG. Sampai sekarang saya bisa EKG. Saya masih suka diminta. Tapi saya bilang, udah lah teman saya aja lah. Saya PPI aja lah. Ya ngapain aku ngambil lahan EKG lagi walaupun saya tahu. Karena EKG enggak berubah. Karena saya dulu guru EKG. Guru-guru pada dokter-dokter juga. Pada dokter-dokter itu saya ngajar EKG. Tapi itu saya enggak ambil. Jadi saya enggak ambil lahan. Jalan antimicrobial. Udah untuk orang PPRA lah itu. Tapi inpatient-patient control itu di poin 3, 3, poin 3. Itu ada framework for action plan. Ya, metriknya. Ingat itu. Ingat. Nanti kalau mau meluas. Saya punya pemikiran mau bikin ini, patient safety ini. Tentang ini ya. Framework ini. Tapi belum terlaksana. Nanti mungkin dengan IP lah kita bikin patient safety ini. Bersama-sama dengan IP lah. Biar orang itu matanya melek untuk melihat. Saya biasanya kalau bikin sesuatu itu kan ada masalah. Oke. Nih. Ingat. Ini baru masuk kita ke konsep infeksi. Kenapa orang UGD itu tidak melakukan sebangkannya? Karena dia tidak tahu konsep infeksi. Jadi untuk ipatient control, jelaskanlah kepada mereka segitiga epidemiologi penyakit infeksi. Untuk perlaksanaan sekarang saya akan kasih tahu. Jadi bagaimana orang itu bisa terjadi infeksi? Adanya host. Host itu yang terinfeksi. Host ini siapa? Manusia, binatang, tumbuhan. Benda hidup. Host itu benda hidup. Tanaman itu benda hidup. Binatang itu benda hidup. Manusia itu benda hidup. Itulah. Siapa yang meminfeksi dia? Agent. Apa itu agent? Bakteri, virus, jauh, parasit, kesehat. Diciptakan Tuhan. Ini tadi saya bilang hostnya. Hostnya ini imunitas. Tingkatkan imunitasnya. Salah satu apa di UGD? Senyumlah kamu di UGD. Sekalipun kamu pasien kamu banyak. Saya pengalaman kadang-kadang kita tidak makan. Tidak makan. Betul-betul tidak makan sampai jam 3. Mulai jam 8 sampai jam 3. Terus kerja-kerja terus. Tapi itu pun tidak terus menerus. Ada kalinya seperti itu. Benar. Saya sering mengalami seperti itu. Waktu saya di UGD juga datang lebih pagi pulang lebih sore. Saya kepala ruang UGD tidak pernah pulang. Pulangin belakang. Sekali-sekali waktu lah. Kenapa? Mau bayar listrik. Dulu bayar listrik kan harus pergi ke PLN. Bayar telepon, bayar listrik. Kalau sekarang saja tidak. Sekarang sudah pakai banking. Kalau jadi kita harus izin. Minimal 2 kali sebulan kita itu izin. Kemana? Ke kantor polisi. Ngurus-ngurusin surat-surat segala macam. Imunitas. Ada penggunaan dengan imunitas. Lingkungan. Lingkungan itu nanti. Bagaimana lingkungan UGD itu? Lingkungan fisik, non-fisik. Kalau fisik ini. Kita lihatlah fisik, budaya, normal, nilai, dan istiadat. Ada UGD itu datang. Jadi ingat ini segitiga epidemiologi. Saya tidak terlalu banyak mengajarkan ini lagi. Kemudian waktu saya juga. Kemudian ini rantai infeksi. Ingat rantai infeksi itu. Kenapa mereka menggunakan? Karena terus terang saja ya. Memang mereka bilang. Walaupun spesialis. Cobalah bayangkan. Waktu kami. Saya sama Bu Korto kan pernah di Wisma Atlet. Kota Dr. Spesial Swaruh. Kuman virus itu bisa masuk dari jidat saya. Bisa masuk dari leher saya. Bisa masuk dari jari-jari saya. Jadi ibu harus pakai hasmat. Nanti masuk dari jidatnya. Masuk dari lehernya. Masuk dari jari-jari. Berarti dia tidak paham dong PPI. Ya kan? Tidak tahu dolar rata infeksi. Ya saya ngapain lagi berdebat sama dia. Tidak perlu saya berdebat. Saya saja mundur. Ya mundurlah saya. Hanya setahun saya di sana. Tahun 2020. 2021 saya tidak di sana lain. Karena dia suruh saya pakai hasmat. Saya tidak mau. Tapi teman kami mau. Dia pakai hasmat pula ada di sana. Kita harus menyusuaikan. Kalau mereka bilang begitu. Apa namanya itu SPO-nya. Kebijakannya kita harus ikut. Kalau kebijakannya salah masuk jurat. Mau diikuti. Mending saya keluar. Kebijakan itu diganti. Tapi dulu kita tahu. Dulu dia memang susah. Susah dulu dia kena politik. Oke. Jadi ejen bakteri virus jamur. Ini harus tahu. Semua harus tahu ini. Ini pertama. Ada enam unsur. Unsur itu ejen. Ejel itu ciptakan Tuhan. Tapi jangan dia masuk ke dalam tubuh kita. Kalau itu tidak berbahaya. Jadi ada kekurangan normal di tubuh kita ini. Ada. Tapi yang tubuh normal di tubuh kita. Dia punya reservoir. Tempat di mana dia hidup. Tumbuh dan berkembang biar. Di mana benda hidup dan benda mati. Dia bisa di manusia. Bisa di binatang. Bisa di tumbuhan. Makanya manusia tidak boleh banyak-banyak berkunjung. Ke UGD juga. Masa di UGD ditungguin juga. Berlaki-berlaki kar. Aneh. Itu manusia membawa kuman. Belum lagi tidur di atas tempat tidurnya di UGD. Bayinya sakit, anak-anak sakit. Dia tidur. Atau dulu dia sempat tidur. Kan ada kursi. Itu banyak seperti itu ya. Jadi manusia binatang. Makanya tidak boleh ada binatang. Ada kucing ya. Dulu banyak kali kucing. Sekarangnya sudah berkurang. Sampai saya bilang. Kok ada Mr. White di sini. Yang mana Mr. White itu? Yang di depan pojok kanan sana. Lah kucing katanya. Iya lah. Masa ada kucing diberangkat. Ruang perisapasien. Perawatnya lewat. Lulalang aja. Dokternya lewat. Lewat aja. Gak-gak. Satu orang pun ingin mengusir. Aneh. Bila jahit. Nah itulah dulu ya. Jadi jangan tanya lagi. Kenapa gak boleh binatang bu. Kucing bu. Saya sayang sama kucing. Karena dia reservoir. Mikroorganism. Tubuh-tubuhan gak boleh tanaman-tanaman. Reservoir. Air-air-air gak boleh ada gedangan air. Makanya selang oksigen itu. Yang sekarang kalau dipakai. Sekarang kita pakai urifek ya. Apa ya? Urifek ya. Yang urifek itu yang sekali pakai. Dulu kita masih pakai. Saya baca di letak itu masih bisa. Tapi diganti setiap sif. Kalau dipakai diganti setiap sif. Setiap sif diganti setiap 8 jam. Sampai batas itu air. Setiap 24 jam harus dicuci. Atau aquapack. Kalau aquapack boleh sampai ke sana. Itu juga aquapack sudah pernah saya kultuk. Itu gak ada tumbuh kuman. Tapi yang diserang oksigen. Houdifier. Oksigen itu yang kaca itu. Itu ada kumannya di sana. Jadi kalau memang tidak dipakai. Itu tidak boleh ada lagi airnya ya. Tolong orang UGD. Jangan ada kami dulu. Pakai itu. Sampai berharap. Sampai habis. Sampai habis. Baru diisi lagi. Direfil lagi. Direfil. Itu dulu. Makanya ketika saya menjelaskan. Mama teman-teman saya. Pak kakak dulu juga begini kok. Ya dulu. Lo jangan bilang yang dulu. Sekarang kita yang baru. Sekarang kita pembaruan gitu. Inilah reservoirnya ya. Pintu keluarnya masuk. Pintu keluar kuman itu dari mana? Ingat. Dari memberamukosa tubuh manusia. Dan. Ingat. Memberamukosa tubuh manusia. Dan. Kulit yang tidak utuh. Jadi disini gak ada memberamukosa ini. Di jirah ini gak ada memberamukosa. Disini ada. Apa yang kalian bilang itu? Bukan memberamukosa ya. Kok jadi aku lupa ya. Ini bukan memberamukosa. Memberamukosa itu ada lobang. Ada lobang. Tembus lobangnya. Memberamukosa mata. Memberamukosa hidup. Mulut. Telinga. Urogenitalia. Anus. Itu. Dari sanalah keluar. Mikroorganisme kalau ada. Bersama kotoran-kotoran. Bersama kotoran-kotoran tubuh. Kotoran-kotoran tubuh itu apa? Taik-taik. Taik. Taik mata. Taik mata itu belek. Kotoran mata atau taik mata belek. Kotoran hidung. Taik hidung. Itu upil. Kotoran mulut atau taik mulut. Itu jigong. Atau selim-selim. Kotoran telinga. Namanya seruman. Itu semua hasil sih. Sama tabulisme tubuh. Itu ampas. Ampas. Kalau nutrisinya masuk ke dalam darah dan cairan tubuh. Darah dan cairan tubuh. Ingat. Darah itu blat. Cairan tubuh itu blat. Fluid. Ekskresi. 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 Urin dan keringat. Sekresi. Sekresi. Sekresi tadi. Jadi sekresi dari anus. Namanya itu fesis. Atau taik. Tai anus. Tapi gak pernah dibilang. Itu fesis mata. Gak pernah. Upil mata. Gak pernah. Upil itu khusus dari telinga hidung. Belek. Hidung gak ada. Belek itu khusus mata. Serumen mulut. Gak ada serumen mulut. Serumen mata. Masing-masing punya. Kalau anus namanya fesis. Gak ada bilang fesis telinga. Tapi taik telinga ada. Taik telinga ada. Taik mulut ada. Taik hidung ada. Gitu ya. Oke. Kemudian kulit yang tidak utuh. Kalau kita lukai. Nah dari sanalah dia masuk gitu kan. Oke. Kemudian. Berpindahan dengan kontak dropper airbond. Ini udah tahu semua orang ya. Tinggal menjelaskannya seperti apa. Kemudian pintu masuk. Pintu masuk sama pintu keluar sama. Jadi pintu masuk mikroorganisme ke tubuh. Petugas itu hanya dari mulut hidung mata. Jadi jangan kamu bilang masuk itu dari tanganmu. Masuk dari jidanmu. Masuk dari lehermu. Bilang itu sama semua dokter-dokter di UGD itu. Jadi jangan pakai sarung tangan. Kalau gak ada ngapa-ngapain. Gak usah. Pintunya itu hanya tadi. Jadi kalau dia cukup pakai masker. Pakai kacamata. Aman. Kalau anus. Urogenitalia. Urogenitalia. Lama anus. Kan kita pakai cara dalam. Kan kita gak buka-buka cara dalam kita. Pakai cara panjang pula. Gak mungkin masuk dari situ. Ngapain kamu di rumah sakit. Kalau kamu buka-buka itu. Pacaran. Beda lagi. Gak boleh. Langsung dari telinga. Kamu gini berliku-liku. Jadi buat petugas. Kamu semua yang ada di UGD. Hanya mulut hidung mata. Itu yang kamu tutup. Kalau kamu pakai masker sekarang. Masih boleh-boleh aja lah. Pakai masker aja. Kalau pakai kacamata. Kacamata bukan kacamata reben ya. Kacamata. Kacamata. Ya untuk Google lah. Tapi kalau memang kacamata baca. Cukupnya aja sudah. Sudah mencegah. Kalau tidak melakukan tindakan. Kecuali melakukan tindakan. Sesuaikanlah nanti. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi kenapa mereka melakukan itu. Karena mereka tidak paham. Jadi kalau ada rumah sakit seperti itu. Berarti impensi kontornya tidak jalan. Gitu aja. Ada pisenya yang ada. Udah berlaku. Udah. Tapi melatih ke rumah sakit lain. Melatih ke rumah sakit lain. UGD-nya kagak beres. Ngurusin rumah sakit orang. Tidak boleh begitu. Aku dulu selalu bilang. Selalu bilang begitu. Kenapa saya ngomong seperti ini. Dulu ketika saya tahun 2008-2007 itu. Ketika kami pergi keliling-keliling. Saya udah ngasih data-data saya kan. Ini rumah sakit data. Saya udah punya data. Inveksi nosokomial saya sudah ada. Inveksi high saya sudah ada. Dulu masih nosokomial. 2008 baru high. Saya udah keluarkan infeksi nosokomial saya. 2001 sampai 2008. Saya harus keluarkan. Semua data-data. Apa audit. Apa semua. Gambar-gambar. Kami dulu begini sekarang begini. Kami dulu begini sekarang begini. Datanglah seorang peserta. Bapak. Bapak dari tadi. Dari kemarin. Bapak gak ada menunjukkan data-data Bapak. Yang ada hanya Bukosti punya data. Dari harapan kita. Bapak gimana di rumah sakitnya. Ah jangan tanyalah kalau rumah sakit saya. Susah rumah sakitnya. Saya itu berubah. Sudah begitu dari dulu. Sudah susah. Sudah bekarat. Susah berubahnya. Manusia-manusia sudah bekaratan. Apakah yang dijawab peserta itu. Kalau Bapak rumah sakit. Bapak aja gak bisa Bapak urus. Bagaimana Bapak mengurus rumah sakit kami. Dari situ saya ngambil kesimpulan. Oh iya ya. Saya belajar. Saya ngajar tapi saya belajar. Oh iya ya. Terpukul lah saya. Harusnya sebelum kamu ngajarin orang. Rumah sakit kamu beresin dulu. Tapi jangan tahu tidak. Rumah sakit orang diurusin. Kalau mencari uang APCN-nya. Rumah sakitnya tidak diberesin. Karena sudah ngajar. Ngajar kemana-mana. Ngajar ke sana. Tapi rumah sakitnya tidak jadi contoh. Ya gak bisa begitu. Namun jangan tanya sekarang rumah sakit jantung. Jaman yang saya dulu. Kalau jaman sekarang saya gak tahu lagi. Tidak sesuai dengan zaman saya. Yang sekarang tidak sesuai dengan zaman saya. Boleh sampaikan itu. Mufaydah. Bila teman-teman. Kita matang-mantang rumah sakit jantung. Mufaydah. Tanya. Karena saya pernah ke sana. Sedih saya melihatnya. Oke. Jadi orang itu. Kalau memang di UGD itu tidak jalan. Berarti pertanyakan IPCN-nya. IPCN harus bisa mengapakan orang UGD itu. Kemudian ini usilah tadi. Sustible host. Ini imunitasnya. Itu tadi saya bilang. Jadi kalau kita itu harus melayani 5S. Makanya ada 5S itu. Senyum sapa salam. Sopan santut. Supaya apa S itu senang. Karena dari komunikasi lah. Kita itu bisa sehat. Tolong buat teman-teman saya semua. Baik yang UGD perasaan sama. Apun IPCN. Harus paham perhatian IPCN ini. Sehingga Anda bisa mengetahkan kepada mereka. Oke. Jadi ini HICE sudah tahu lah ini ya. Ini waktu saya. Tinggal seengaja lagi. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi apa ini si HICE? Ini sudah tahu lah ya. Ada 4 komponen. 4 komponen. Jadi IPCN itu terjadi selama perawatan di rumah sakit. Atau fasi angkes. Dia terjadi selama perawatan. Ya. Di fasi angkes. Atau rumah sakit. Atau fasi angkes. Ingat itu. Jadi kalau sudah terjadi di luar sana. Itu bukan lagi hangis. Sudah penemoni dia. Enggak lagi. Sudah IDO dia. Enggak lagi. Kedua. Pada saat masuk tidak ada infeksi. Tidak ada masa inkubasi. Dari mana saya tahu bu. Pas inkubasi. Dia tahu lah kamu. Masih-masih pasien infeksi. Masih inkubasinya. Type-up itu berapa lama. HP itu berapa lama. Penemotif berapa lama. Itu harus belajar lah. Kemudian. Infeksi di dapet rumah sakit. Muncul setelah pasien pulang. Pas ke operasi. Operasinya. Tiga hari. Ulang dua hari pulang. Nanti infeksinya di rumah itu. Karena memperlukan waktu lima sampai tujuh hari. Baru terjadi infeksi. Karena sesuai proses penyembuhan luka. Itu kan. Jadi nanti infeksinya di rumah. Makanya dia. Ini dibilang. Infeksi di dapet rumah sakit. Tapi muncul setelah pulang. Ini maksudnya buat yang IDO. Gitu ya. Juga infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Ini buat siapa? Buat kita kalau luka tusuk jarum. Paham ya? Kalau luka tusuk jarum. Ini ada di tertuang di PMK nomor 27 tahun 2017. Ini kami dulu membuat ini. Tiga orang kami dulu. 2007 kami membuat ini. Tapi tubuh masih direcehkan buku kami itu. Ini apa? Ini dilempar buku. Hah? Buku ini? Katanya. Kuisinya ini? Katanya. Tapi dipakainya juga. Gak usah tadi sebut namanya. Tapi mungkin ada misalnya reka-reka. Dia lempar itu buku kami itu. Gitu lah. Tapi bacanya juga. Itu juga pakaiannya peromannya. Yang PMK nomor 27 tahun 2017. Itu sudah direvisi kan. Kami bikin itu 2006 sampai 2007. Jadi dulu 2007 itu. Dibuang-buang. Direvisi lah tahun 2017 sekarang terbaru. Padahal sekarang udah tahun berapa? 2024. Berarti udah berapa lama? 7 tahun. Sementara nanti dari mutu menanyakan. Itu kebijakan SOB itu harus diganti 3-4 tahun. PMK sendiri sampai 7 tahun gak diganti. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Itu terjadi perdebatan. Saya mabuk ngortap. Bersama orang hippie. Kami sama mabuk ngortap bilang IPCP bukan IPCN. Karena IPCP tidak melakukan asuhan keperawatan. Karena saya melakukan asuhan keperawatan di Ugini. Tapi orang hippie bilang. Enggak. Harus IPCN tetap. Kalau bersama kami IPCP. Bersama hippie IPCN. Yaudah lah. Seperti itulah. Sampai sekarang gak jadi-jadi. Udah berapa tahun? Dua-dua tahun direvisi. Kagak nongol-nongol. Jadi ini yang saya bilang tadi. Saya merevisi punya orang. Saya surveyor. Ini tahun berapa ini? Kok kamu masih 2007? Sekarang kan 2024. Kan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu intake. Kok gimana sih? Punya saya aja gak saya ubah? Saya aja masih 2007. Ngomongin punya orang saya. Ngecocok lah gak punya integritas. Tahu sendiri lah ya. Jadi saya sebagai surveyor. Saya pergi ke rumah sakit orang. Saya bilang sama dia. Mana kamu punya? Dugede kamu ini. Kok udah berapa tahun nih? Dugedemu ini. Kodomanmu ini. 2005 pada rumah sakit saya. 2005 juga. Gak cocok. Ngecocok apa yang paling sering umum? Klapsi. Klapsi, Kauti, Klapsi, Klapsi, Kauti, Klapsi, Klapsi, VAP, CSR. Udah tau lah teman-teman. Ini semuanya terjadi pada pasien. Tidak mungkin terjadi pada petugas. Bilang sama doktermu itu. Menulis pakai sarun tangan. Dok, kenapa pakai sarun tangan menulis? Ya iyalah Bu Kosti. Saya kan mau mencegah infeksi buat badan saya. Ngecocok apa? Ya impesi nosokomial lah. Apa impesi nosokomial dok? Ya impesi rumah sakit. Masa itu aja kamu tanya? Ya impesi rumah sakit itu apa? Ya impesi nosokomial? Ya itu apa dok? Gak tau dia menjelaskan ini. Nosokomial, rumah sakit. Nosokomial, rumah sakit. Nosokomial, rumah sakit. Itulah orang UGD. Terjadi pada saya. Kenapa dokter menulis pakai sarun tangan? Saya mau mencegah infeksi Bu Kosti. Impesi apa dok? Impesi nosokomial. Apa itu dari impesi nosokomial? Impesi rumah sakit. Apa itu besar rumah sakit? Ya impesi nosokomial. Ya apa impesi nosokomial. Ya impesi rumah sakit gimana sih kamu naik-naik melulu? Yang salah aku. Tolong impesi N. Ajarkan semua para dokter. Dokter itu belum tentu paham PP. Mohon maaf kalau ada di sini dokter. Ya benar teman misalkan saya juga begitu. Gak paham mereka. Makanya mereka ngajar saya. Kosti, kamu nanti bicara ya di OKA ya. Bincara tentang PP. Katedral, siap dok, baik dok. Kosti, nanti kamu bicara tentang PPDS ya. Yang ini sekarang dilakukan Bu Gortab. Dia ciptok. Kok sih ada PPDS baru? Ajarkan mereka PP. Gitu. Jadi belum tentu dokter itu paham. Jadi ini kalau diklasi-klasi WFPS. Gak mungkin pada petugas kena. Kalau kena pada petugas, kamu jadi pasien dulu. Jadi pasien dulu. Dipasen dulu peralatan. Itu namanya HICE. Jadi kemungkinan apa saya hasil pakai petugas? HIV, 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 C. Kenapa? Luka tusuk jarum. Ingat tadi. Pada petugas kena pekerjaannya. Kamu kena luka tusuk jarum. Gitu ya. Kamu kena luka tusuk jarum. Jadi hati-hati menanggap benda tajam. Hati-hati menanggap benda tajam. Seperti itu kemungkinan tadi bilang. Kami baru mau operasi pasien sesar. Ternyata pasiennya HIV. Emang ke HIV-nya kenapa? Ya kami gak hati-hati. Kami gak. Maksudnya gak hati-hati gimana? Itu tusuk jarum? Enggak sih. Ya kalau tusuk jarum ya aman dong kamu. Ya tapi kan pasiennya HIV. Ya menolaknya dari apa? Kan kalau tusuk jarum aman. Kami gak perlu dilakukan pemirsaan. Kami perlu dilakukan vaksinasi. Eh ngapain? Kamu belajar lagi. Gitu ya. Oke jadi apa itu PPI? Suatu upaya. Kita hanya berupaya aja melakukan kegiatan. Berupaya. Berupaya. Melakukan kegiatan. Kegiatan apa? Ya kos padang standar lah. Kos padang transmisi lah. Untuk apa itu? Mencegah meminalkan kejadian infeksi. Pada siapa? Pasien petugas pengunjung. Pengunjung. Jadi jangan suruh buka sendal ke UGD. Saya pernah ke UGD orang buka sendal. Gila gak? Disuruh. Karena swasta. Disuruh saya buka sendal ke UGD. Ya saya gak mau. Sekitar masyarakat dan pasien. Ingat. Melalui pengkajian percayaan perasaan evaluasi. Ini melalui PMK. Nah seperti ini. Sekarang saya tanya di UGD. Boleh gak rambut begini? Gini. Hah? Boleh punya terurai-urai? Gak boleh. Siapa yang tegur itu? Direktur? Gak mungkin direktur. Kepada ruangan masih mungkin. Kepada ruangan tegur itu. Kepada ruangan tegur. IPC yang tegur itu. Saya seringkali begitu. Dok mohon maaf. Dokter kan kepasien. Kenapa rambut terurai? Dulu kan para PPDS. Koas rambutnya terurai-urai. Boleh saya tenggor? Keren-tenggor gak? Ada kan yang begini rambutnya? Ya gak boleh di UGD begini. Ya. Ini terangok ke UGD. Gak boleh begini ada gini. Seperti ini. Rambut-rambut terurai. Suatu upaya kegiatan. Ya beginilah. Memang sudah diikatlah begini. Apalagi melakukan tindakan ini. Ini baru diikat rambutnya. Ini ada dipakai topi. Ini kan kalau lihat. Agama ini kan operasi nih. Tindakan minor. Minor ya. Kenapa pakai tempat tidur ini kan? Ini kan tempat tidur. Bukan menjauh operasi. Tapi ada lampunya. Ini ada lampunya. Ini luar negeri. Ya. Tapi bahkan di Indonesia ada? Ada. Banyak. Ada yang satu pakai. Ini gak pakai. Ya gak bisa lah. Ya. Asisten juga harus tutup kepala lah. Oke. Jadi di dalam komponen inti PPI. Menurut WHO. Ada program PPI. Jadi ada program PPI di UGD. Ada. Ada di sana. Tapi walaupun program PPI secara menyeluruh. Tapi kasih ke orang PPI. Kasih ke orang PPI. Program PPI rumah sakit. Tapi kasih ke orang UGD. Ya. Harus ada pedoman. Dia harus ada pedoman di sana. Jadi kasih di sana. Kasih kepada kepala ruangannya. Berikan edukasi semua. Surveillance di UGD. Gak ada surveillance di UGD. Audit yang ada. Monitoring audit. Ya. Kemudian. Ini tentang tadi. Bawang kerja. Tapi harus ada. Semua ini merupakan multimodal. Inilah dia. Apa yang Anda lakukan. Inilah semua yang dilakukan. Ya. Kospadaran standar lakukan di UGD. Standar dan transmisi. Ini dilakukan semua. Setiap menerima pasien itu dilakukan. Pencegahan infisi pada pemakaian alat. Ini dilakukan. Kenapa? Karena di sana dipasang impus. Dipasang katheter. Ya. Dipasang intubasi. Operasi gak ada. Operasi tadi ada kan. Kadang-kadang. Tidak operasi. Kalau situ. Ya. Kemudian surveillance gak ada. Kemudian pendidikan perhatian. Tadi saya sudah bilang. Berikan pendidikan perhatian kepada semua staff yang ada di UGD. Antimikropa tidak ada di sana. Antibiotika harus rasional. Ya. Profilaksis hanya kalau mau operasi. Kalau gak ada operasi gak ada profilaksis. Pasang katheter urin profilaksis gak ada. Pasang intubasi. Profilaksis gak ada. Pasang impus. Profilaksis gak ada. Pasang sentropenang. Gak ada profilaksis. Profilaksis hanya berlaku pada pasang operasi. Nah ini dia jadi terapkan konspirasi standar. Ya. Ini konspirasi standar. Ini terapkanlah bundlesnya. Ya. Jadi PPI apa? Secara umum di sana. Ini terapkan konspirasi standar. Dan transmisi. Penampuan bundles. Pendidikan perhatian. Penggunaan antimukuman rasional. Surveillance tidak ada di sini. Ya kamu gak lakukan surveillance di sini. Ya. Ini. Pertama. Risk assessment. Ini risk assessment. Kaji resiko. Ya. Nanti kita lihat. Ini ada tadi. Seperti masih musim kah pakai begini. Pakai di tas. Ini pakai. Pakai apa? Pakai sarung tangan. Pakai gantungan. Tas. Aku bilang ini. Eh apa sih isinya itu? Ada gunting. Ada gunting. Ada plaster. Ada sarung tangan. Sarung tangan itu kan udah kotor. Udah kamu masuk-masukkan di situ. Kasih di tempatnya itu. Tempatnya. Sarung tangan yang ada di tempatnya itu. Harus ditutup. Sedemikian rupa. Nah. Ini dimasukkan di dalam kantongnya ini. Ada apa lagi? Ada gunting. Ya enggak lah. Nggak usah pakai bau-bau begini. Masih ada bau-bau begini. BPI-nya nggak main. Kalau aku tanyain orang BPI-nya. HBCN-nya. Ini ada yang pakai ada enggak. Yang sebenarnya yang benar mana? Ya enggak pakai. Enggak pakai lah. Ngapain ada di sini? Ya. Ada. Pasang itu. Plaster itu. Yang di. Plaster yang. Apa itu? Kafafik. Yang digunting-gunting. Enggak boleh digunting-gunting kafafik. Dugede woy. Kamu pakai plaster yang ada membukanya. Yang kayak mikrofon itu. Ada kok sekarang mereka jual? Jangan kamu gunting-gunting. Kalau kamu gunting kalau misalnya besar, lebar gitu. Kalau kamu enggak punya gunting nanti kalau mau pakai. Jangan kamu gunting. Sama aja dulu kita pakai plaster yang coklat itu dimasukkan di standar impus. Bikin tempat tidur. Kami juga lakukan itu. Saya termasuk bikin di UGD itu apa itu? Berangkat UGD. Jadi dari berangkat itu baru masuk ke pasien. Ya enggak bisa. Enggak berlaku lagi itu sekarang. Ya. Apalagi pakai tas-tas gini. Tolong yang ada pakai tas-tas di UGD. Orang biasanya pakai UGD sama ICU. Enggak boleh lagi pakai seperti ini. Ya. Tolong perhatikan itu. Pakai tas-tas selempang. Atau bikin di pinggangnya. Saya pernah tanya. Apa isinya itu? Nah itulah isinya. Ya enggak boleh. Ada sarung tangan. Nanti kalau pakai sarung tangan ditakut kehabisan sarung tangan pakenya. Sarung tangannya itu kontaminasi lah. Sama aja. Enggak kebersihan tangan pada pasien. Gimana dia mau kebersihan tangan? Gitu kan? Tolong itu ya. Enggak usah lah. Kalau kamu masih pakai masker sampai saatnya di UGD ya silahkan saja. Tapi pakai topi no need. No need pakai topi. Pakai topi kalau ada orang-orang tindakan. COVID aja enggak suruh pakai COVID. Pakai topi COVID. Ya enggak suruh pakai topi COVID. Jadi enggak perlu pakai topi sepanjang masa. Kecuali maka tindakan. Ini kita urai satu-satu ya. Ini 2007 sama Juni 2022. Berbeda ya. Kalau sekarang baru ini ya. Udah belajarkan. Research assessment. Udah belajarkan ini kan. Research assessment-nya ya. Oke. Jadi penilaian risiko ini. Ini beda dengan ikrah ya. Kalau ikrah itu adalah impaction control. Impaction control. Kalau ini risk assessment. Kajian risiko. Ketika saya melakukan tindakan ini. Apakah saya kaji dulu risiko. Apakah terpapar darah. Apakah terpapar jalan tubuh. Sekresi-sekresi. Ingat. Eh. Darah warna merah. Jalan tubuh warna benih. Jalan serabosminal. Jalan sinovial. Jalan sperma. Kalau sekresi. Sekresi mulut. Sekresi hidung. Sekresi yang ada lubang-lubang tadi. Kalau eksresi urin dan keringat. Ingat itu. Kemudian kita menilai. Perlu enggak saya pakai APD. Ini seperti ini. Perlu enggak dia pakai APD. Menulis. No nita. Emang terpapar darah. Jalan tubuh sekresi-sekresi. Tapi terjadikah ini. Terjadi. Terjadi. Sampai menulis. Itu cerita tadi. Mencegah infeksi nosokomial. Mencegah infeksi. Mencegah infeksi nosokomial. Nosokomial apa? Rumah sakit. Mencegah apa? Nosokomial. Itu aja berbalik nosokomial. Rumah sakit. Rumah sakit. Nosokomial. Perlu tidak menggunakan desa kontak dengan pasien. Perlu enggak? Kalau pasiennya TB. Perlu saya pakai kontak. Kalau pasiennya TB. Perlu saya pakai salam tangan. Enggak perlu. Kan TB melalui ini. Dihirup. Tapi kalau dia bruntus-bruntus kulitnya. Perlu saya pakai salam tangan itu dia? Perlulah. Kulitnya enggak utuh. Gitu. Kalau dia kontak. Tapi kalau dia TB. Enggak perlu saya pakai salam tangan. Sekarang dia bruntus-bruntus. Perlu enggak keren masker bedah. Maksan yang 95. Ya enggak perlulah. Kan melalui kontak. Itu harus dipahamin. Harus dipahamin. Ya. Perlu tidak pakai apa-apa saat kontak dengan pasien. Perlu, diare. Gitu. Itu. Itu namanya kajian resiko. Baru kebersihan tangan. Semua orang udah tahu kebersihan tangan. Tapi kepatuhannya. Saya kalau saya bahas ini satu-satu. Ingatlah. Kebersihan tangan itu adalah prinsip dalam PPI. Ya. Pilar dalam PPI. Itu harus melakukan kebersihan tangan. Ajarkan kepada untuk IPCN. Ajarkan kepada semua staff yang ada di UGD. Buat UGD laksanakan kepatuhan kebersihan tangan five moment. Laksanakan five moment. Kenapa? Itu tanggung jawab moralmu. Karena tanganmu itu bagaikan pistol. Kumannya tanganmu itu dari peluru. Jadi kalau Anda tidak melakukan kebersihan tangan di UGD. Anda memasukkan kuman ke tubuh pasien. Anda menjadi silent killer. Hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. IPCN memang enggak tahu. Karena IPCN enggak sepat-saat. Jadi untuk jaga itu tolonglah IPCN. Kasihlah yang terbaik kepada mereka. Pada perang-perang yang di UGD itu. Biar dia punya hati melayani pasien. Ya. Sentuh hatinya. Pakai soft skill. Ajarkan soft skill kepada petugas UGD itu. Petugas UGD. Terapkan soft skill-mu. Percuma Anda ahli seperti tadi. Ahli memasang impus. Tapi Anda tidak punya soft skill. Anda mencusuk-cusuk saja. Anda tidak ada komunikasi dengan pasien. Ya enggak bisa lah. Terjadi. Ternyata diabetes. Ya. Stress lah dia. Seperti itu. Ya. Sekarang kalau saya tanya. Berapa kalikah Anda melakukan kebersihan tangan mempasang impus? Hanya dua kali. Sebelum dan sesudah. Enam sampai tujuh kali. Anda melakukan kebersihan tangan mempasang impus? Enam sampai tujuh kali. Waktunya kan hanya dua puluh sampai empat puluh detik. Dua puluh tiga puluh ini. Kok salah ini? Dua puluh tiga puluh detik. Kalau hand rub. Hand wash. Empat puluh sampai enam puluh detik. Ini sudah tahulah semuanya ya. Oke. Jadi. Kita lakukan kebersihan tangan. Kalau tangan kita terlihat bersih. Cukuplah pakai hand rub. Kalau kotak. Cukuplah hand wash. Berapa kalikah saya melakukan hand rub. Biar berhand wash. Tidak ada sebenarnya di literatur mengatakan itu. Tapi bumbu-bumbu berapa mengatakan. Sepuluh kali. Enam kali. Sudah dibilang WHO. Jika tanganmu terasa kotor. Hand wash. Gitu dibilang. Jika tanganmu terasa kotor. Sekalipun kamu melakukan hand rub. Kalau tanganmu sudah kotor. Kamu hand wash. Bukan tunggu sepuluh kali. Tunggu enam kali. Tunggu lapan kali. Itu karang-mangarang saja. Di literatur tidak ada. Di literatur hanya dikatakan. Jika tanganmu terasa kotor. Mau nyentuh pasien. Kamu nyentuh pasien. Terasa kotor. Cuci hand wash. Tidak terasa kotor. Hand rub. Sudah itu saja. Jadi yang tanya lagi berapa kali. Oke. Kepatang usaha Tunggu D itu rendah. Betul. Kenapa alasan mereka? Pasiennya gawat darurat. Seperti saya bilang tadi. Pasiennya gawat. Nyawa yang penting bukosti. Nyawa yang penting bukosti. Ya nyawa. Tapi dia infeksi lagi. Sepsis. Meninggal juga dia. Selama dia. CPR. Tapi sepsis akhirnya di ICU. Meninggal juga. Kan. SEP itu menunjukkan kematian. Ya dia. Menunjukkan kematian. Rendah. Ini 34. Alasan mereka itu. Tepat saja. Kak ini kan gawat darurat kak. Gawat darurat. Waktunya ini 20-30 detik. Hatimu yang tidak kamu memberikan. Hatimu. Hanya 20-30 detik kok. Kamu gak mau seluruh hukuman. Gitu. Jadi kamu. Iya selamat si Dugede. Selamat. Masuk ventilator. Gak infeksi dia. Tapi kamu tidak mengaku kesan tangan ketika intubasi. VIP dia di ICU. Ini tinggal juga. Hah? Tinggal juga. Betul. Kamu selamat. Kan dia. Dari CPR. Tapi akhirnya dia meninggal. Kenapa? VIP dia meninggal. Kenapa? Kamu gak mengaku kesan tangan. Maka intubasi. Alasanmu apa? Gawat pasiennya. Ya. Tolong sampaikan kepada dokter-dokter mau di ICU. Saya pengalaman di ICU 22 tahun. Jadi saya tahu. Bisa kok. Ternyata. Empat menit otak ini gak dapat aliran darah. Mesti bisa hidup. Saya gak melakukan empat menit. Dua menit aja. Empat menit udah maksimal itu. Hanya 20-30 detik saya melakukan kesan tangan. Jadi gak ada alasannya. Ini rendah. Ambatan itu situasi klinis. Mendesak. Itu selalu dibilang. Mendesak. Pakai sarung tangan lagi. Cuci aja pakai sarung tangan. Kenapa kau pakai sarung tangan? Gak sempet kak buru-buru kak. Ini pasiennya nyawa. Nyawanya kak nyawa. Ya betul nyawa. Saya tahu nyawa. Saya tahu. Tapi jangan begitu. Saya juga dulu seperti gitu dibilang. Eh jangan. Saya DUGD loh dulu. Saya dulu DUGD kan. Kamu gak ada alasan kamu bilang DUGD. Saya tahu. Banyak waktu kamu terluang. Kamu hanya melihat-lihat aja. Melihat-lihat. Nonton-nonton doang. Gak ada begitu. Dia tidak boleh menggunakan sarung tangan lagi. DUGD itu banyak itu. Tempat saya juga dulu seperti gitu. Tidak ada alasan klinis. Mendesak. Gaudarurat. Dia tidak melakukan kebersihan tangan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Jadi ini sarung tangan lagi. Kepatuhan kebersihan tangan itu. Kalau menurut saya 100%. Tapi indikator nasional mutu. Dan orang mutu bilang 85%. Saya pernah bilang sama orang mutu. Kenapa Bu orang mutu seluruh itu 85%? Pada itu pilar dari PPI. APD memang 85% cukup. APD lebih banyak untuk kita. Untuk tugas. Kami dulu dari mutu bikin 100% Bu Kosti. Tapi orang PPI bilang 85%. Saya gak tahu siapa orang PPI yang bilang 85%. Orang PPI bilang 85%. Kami ikutin aja. Katanya gitu. Jadi gak bisa. 100%. Karena itu bisa. Sediakan alatnya. Tadi dia bilang sarana-sarana. Ada dong sarana kebersihan tangan. Hand wash sama hand wrap. Tugas lah kita itu gitu. Sebagai pesisian kontrol. Memfasilitasi. Kepala ruangan juga harus melihat. Itu salah satu tugas daripada kepala ruangan juga. Bagaimana supaya tersedia itu fasilitas itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan. Tidak ada alasan. Pasien ini gawat darurat. Gawat. Jadi tidak pernah. Tidak sempat melakukan kebersihan tangan. Tidak ada alasan. Waktunya hanya 20-30 detik. Hand wrap aja kamu. Gak usah kamu. Kalau hand wash pun hanya 40-60. Hanya 1 menit waktunya. Belum masih bisa ngolong pasien. Kamu mau melakukan resisi. Masang impus. Masang kasih obat kebersihan tangan. Gitu loh ya. Oke. Jadi tidak sama. Jadi 30%. Jadi ini memang mereka. Ambatannya apa. Di teratunya mengatakan. Memang berasal situasi klinis. Memang benar. Di pengalaman saya juga begitu. Kenapa? Gak sempat kak. Pasiennya gawat kak. Pasiennya gawat kak. Kan nyawa lebih penting kak dari kebersihan tangan. Nyawa lebih penting dari kebersihan tangan. Memang sih enak ngomongnya itu. Nyawa lebih bersih dari kebersihan tangan. Ya oke. Tapi kebersihan tangan itu adalah salah satu yang berisiko. Tidak melakukan kesihatan tangan. Infeksi. Kalau sudah ada infeksi. Menimbulkan kematian. Ya. Kamu intubasi gak melakukan kesihatan tangan. Dengan alasan gawat. Kamu masukkan lakuman. Maka dia isu. VIP lah pasiennya. Sipsis lah pasiennya. Meninggal. Meninggal juga akhirnya. Meninggal kenapa? Heist meninggalnya. Ya. Tolong sampaikan itu. Ya. Ini cover. Pake batuk. Pake masker. Kita kan gak tau. Pastinya kan datang batuk-batuk. Hei. Kasih peringatan. Etika batuk. Buat di situ. Peringatan. Ini cover your cup. Bikin lebar-lebar panjang-panjang itu. Poster-posternya itu. Pasang peringatan dengan etika batuk. Jadi kalau orang batuk. Pake etika. Kalau Anda melihat orang batuk di UGD. Kemudian dia pakai masker. Kasih. Bapak batuk. Selahkan pakai masker. Kasih aja. Pakai masker siapa? Di rumah sakit. Pakai rumah sakit. Ya iya. Kenapa? Gak apa-apa kan? Sekali-sekali waktunya itu. Kenapa? Langsung rugi rumah sakitmu itu. Langsung rugi. Bukan. Kasih aja. Ya. Dan tempat kan berangkat kursihan tangan, masker, dan non-touch. Tempat sampah. Kalau dia ada pakai itu ya. Tiga lah. Dia harus pakai cover. Seperti ini. Jadi buat. Buat seperti begini. Ya. Bikin yang menarik poster kamu itu. Bikin di UGD itu poster etika batuk. Supaya kalau orang itu batuk. Dia pakai masker. Penempatan pasien. Di ruang ICU itu ada ruang isolasi. Ruang isolasinya bisa gak. Saya pakai itu ruang isolasi airborne. Bisa gak saya bikin itu jadi kontak. Ya bisa aja. Bisa aja. Gak perlu. Tempat kamu terbatas hanya satu. Ya udah. Gak apa-apa. Kalau itu tekanannya negatif. Kan kamu pakai sistem. Pakai sistem ventilasi mekanik. Kan udah belajar. Bisa aja. Tapi harus ada ruangan isolasi di ruang UGD. Jadi tempatkan pasien sesuai dengan transmisi. Jangan kamu gabung yang tipe dengan yang tidak. Di ruang itu. Kasian seperti itu mereka. Ya. APD. Nah APD juga demikian. Bagaimana APD? Nggak tepat ini APD ini di UGD. Ini yang paling APD. Ya. Jadi APD ini kalau saya terpapar darah. Jalan tubuh. Saya kira-kira selesai baru saya pakai sarung tangan. APD saya. Ya. Pemakan APD yang tidak tepat. Menyebabkan infeksi silam. Dia juga meningkat. Ya. Jadi semua nakas pakai alas kaki. Tidak boleh terlanjang kaki di UGD. Tidak boleh pakai sendal jepit di UGD. Pengalaman kami dulu begitu waktu saya di UGD. Kalau saya kalau alas kaki. Ketika saya kepala ruangan pun tidak boleh. Pakai alas kaki. Nggak boleh pakai sendal dokternya. Kalau perangannya udah jelas nggak bisa. PPDS. Pakai sendal. Dok mohon maaf dok. Nggak boleh pakai sendal. Lagi tugas dok. Nggak apa-apa di rumah sakit kami. Biasa kalau kami pakai sendal. Dokter sekarang bukan di rumah sakit dokter. Dokter sekarang berada di rumah sakit jantung harapan kita. Kebijakan kita. Setiap orang yang bertugas harus pakai alas pelindung kaki. Supaya kaki dokter tidak tertusuk benda tajam. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Sekarang tidak. Mohon dikutasi mengingatkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya. Bukan 10-15 ya. Oke. Iya 15. Oh iya 10-15. 10-15. Oke. Jadi narkis mengalas kaki tertutup. Tidak boleh menggunakan sendal. Tolong ya. Jadi untuk itu. Kepatuhannya 100 persen. Indikator nasional mutu. Gitu ya. Jadi harus ada fasilitasnya. Ada aduknya. Auditnya siapa nakulkan? PCN. Ya. Jangan mengaudit keperluan pesantaran orang UGD juga. Ya pasti 100 persen. Tolong PCN. Jangan you suruh audit itu orang ke sana. Kamu kan ambil sampling. Saya selama sekian tahun saya bisa kontrol. Tidak pernah saya suruh orang ruangan melakukan audit. Hasilnya bias. Gitu ya. Jadi seperti ini ha. APD. Perlukah pakai sarung tangan ini mengendorong ini? Mendorong pasir perlu pakai sarung tangan? Tidak perlu. Tapi terjadi pemenang ini? Banyak terjadi. Ini pun begitu. Nonton dia. Pakai sarung tangan. Ya biaslah pemakaian sarung tangan lah. Biaya tidak ada. Maka dimasukkanlah di tempat-tempat tas-tas tadi. Tidak boleh itu ada ya. Tidak boleh itu ada. Oke. WHO tidak pernah menguruskan pakai hasmat. Oke. Ini pemakaiannya sudah saya tahu lah. Teknik aseptik. Ingat. Menggunakan barang teni aseptik. Ketika melakukan penyuntikan itu harus teni aseptik. Tidak boleh kamu hanya satu kali pakai cotton bag. Eh pakai. Oh apa. Cotton itu. Apa namanya itu? Mana itu tadi? Apa? Vian, Vian. Jarum suntiku kemarin mana? Jarum suntiku. Ya jadi. Itu kita pakai. Kapas. Apa itu? Yang kapas itu. Kamu hanya satu kali gini. Terus langsung disuntikan. Tidak boleh. Ketika kamu melakukan disinfeksi. Kamu harus cek dulu. Masih ada ke. Gini. Ini kan kamu pakai begini. Jangan kamu pakai begini. Kamu ujung yang kamu pakai. Kamu masukkan disini. Kamu dari dalam keluar. Dari dalam keluar seluas daripada covering ini. Kamu lihat. Kalau masih kotor. Bikin lagi. Ulang lagi. Masih kotor. Ulang lagi. Pengaraman saya tiga sampai empat kali. Ya. Karena kita tanya aseptiknya. Sampai terjadi. Pemitis. Pemitis. Kemarahan. Bisa dari sana juga. Pasan impus sampai tujuh kali. Pasan datang ke UGD. Dikatakan dia dengan. Dengan apa? Dengan pasan masuk ke UGD. Dehidrasi. Kemudian pasan mengatakan dia pasang impus. Kita pun bilang pasang impus. Mau kasih cairan. Pasang impus dia. Apakah saya langsung. Mau ambil peralatan dulu. Atau melihat ke pasen. Inform kos sama pasen. Tentu saya ke pasen dulu. Ketika saya ke pasen. Tentu saya. Sentuh pasen dulu dong. Biar dia tenang. Menenangkan dia inform kos. Sampai melihat. IV kata-tanya nomor berapa. Saya sentuh dong dia. Saya sudah kebersihan tangan sebelum nyentuh pasen. Setelah menyentuh pasen. Saya kebersihan tangan. Udah dua kali. Baru saya mempercayakan alat. Mempercayakan alat saya gak kebersihan tangan lagi. Karena sudah kebersihan tangan tadi. Dari pasen itu setelah pasen. Saya mempercayakan alat. Setelah percayakan alat. Saya priming lah. Itu alat-alat. Saya priming-priming. Sudah setelah semuanya. Saya mau pasang terneket. Nyentuh pasen saya kan. Pasang terneket. Saya sudah kebersihan tangan. Setelah kebersihan tangan. Saya sudah pasang terneket. Saya mau pasang tangan. Saya kebersihan tangan. Jadi setelah menyentuh pasen. Dan mau pasang terneket. Itu sudah empat kali. Selanjutnya. Terlalu panjang nanti. Itu saja sudah empat kali. Belum menginsersi saya. Jadi yang kita pakai seperti ini. Kapas ini. Ini kapas ini. Ambil praktik. Ini kan steril. Ini kan steril. Kenapa pula teman-teman di UGD itu. Menggunakan ini. Pakai begini. Dipegangnya begini. Kenapa yang kamu pegang begini. Ujungnya kamu pegang. Bikin di sini. Kamu lakukanlah dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Periksa. Ini tangan saya kotor. Harus uji tangan kotor. Bersih. Ambil lagi kalau sahamnya. Bikin lagi seperti itu. Dorong lagi. Masih ada kotornya sedikit. Dua kali. Tidak saya nih. Saya bikin tiga kali. Setelah saya bikin begini. Cara kami rumah sakit. Preabetes kami tidak ada. Tadanya banyak kali preabetes. Itu. Oke. Penyuntikan yang aman. Penyuntikan one day, one day, one day, one day. Udah lah ya. Tadi ini jelas lainnya. Tolong. Buat IPCN. Kontrol mereka itu. Kalau ada jarang-jarang suntik. Di kulkas di mana. Buang saja. Kita ini gini. Disiapin di kulkas. Kenapa? Yang menyediakan kan orang farmasi. Harus tempatnya ruang steril. WHO gak bikin ruang steril. Gak bikin ruang steril. Di luar negeri. Yes. Tahun 2001. Ketika saya di Singapura. Yang menyiapkan obat itu adalah orang farmasi. Tapi ketika disiapkan orang farmasi. Jam 2 pagi dikasih. Jam 2 kurang 5 menit. Kurang 5-10 menit. Obat datang ke ruangan. Baru disuntikkan. Bukan kayak kita. Orang farmasinya hanya pagi hari. Disiapkan pagi hari. Jam 10. Jam 9. Disimpan di kulkas. Nanti dikasihkan malam. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Obat sutik. Kalau sudah dilarut. Segera diberikan. Ini dia. Prinsipnya clean work space. Hand hygiene. Steril safety syringe. Steril vial. Medication ini. Perlarutnya harus yang steril. Tidak boleh. Skin cleaning. Jadi gak ada di mana disimpan-simpan. Di kulkas itu. Gak ada. Tidak perlu ruangan itu harus steril. Gak ada ruangan yang steril pun. Tapi ketika Anda memasang. Jangan sambil ngomong-ngomong. Jam aja. Ini gak. Ambil semua obat-obatnya. Duduk. Duduk meja. Siapkan semua obat. Masihnya nanti jam 11. Jam 12. Jam 10. Udah disiapin semuanya. Semuanya disiapin. Bikin disini. Nanti mau ngasih suntik. Sekali ngasih suntik ke pasien. Itu tidak berlaku. Itu jadul itu. Jadul itu. Jadi obat. Kalau sudah disuntik. Berikan aja. Pahamin. Dikasih jam 10. Jam 10 kurang 5. Siapkan. Makanya kan sistemnya. Satu pasien. Satu perawat. Empat, tiga pasien. Kalau di ruangan siuk. Satu pasien. Satu. Minimal dua pasien. Satu perawat. Dua pasien. Itu. Itu pun kalau ventilator satu-satu. Ada waktu kita. Jangan licik kita. Waktu kita sibuk untuk diri sendiri. Sibuk untuk diri sendiri. Telepon. 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 Di luar negeri. Tidak ada orang UGD main telepon-teleponan. Terakhir kami kemarin. 2022 saya kesana. UGD-nya itu tidak ada orang main teleponan. Kita main teleponan. Gitu. Sibuk sama teleponan. Itulah kalau Ibu punya hati. Ya. Kebersihan lingkungan. Menjadikan ada kebersihan bersih. Instala struktural. Semua itu air-air di sana. Pembersihan lingkungan. Lihat lingkungannya itu. Lingkungan. Permukaan lingkungan. Permukaan alat-alat. Peralatan kesehatan pasien. Kalau ada di situ inkubator. Inkubator. Kemana pertanyaan. Siapa yang membersihkan inkubator? Perawat bilang kerjanya clean service. Kerja perawatan. Kami kan itu alat mahal. Alat itu mahal. Alat mendirikan mahal. Ketika alat itu. Di tempat kamu. Kamu lagi merawat pasien. Bersihkan. Kalau ada tetesan darah. Kau bersihkan. Kalau ada debu. Kamu lap-lap-lap gitu. Kalau sudah diselesai. Dipakai. Simpan di ruang peralatan. Baru orang IPRS. Lalu merawatnya itu. Orang IPRS namanya. Di sana perasaan anak. Dia mempersiapkan itu. Kalau kami dulu di lapangan kita begitu. Pasien ketika dia dipakai. Pakai ventilasi mekanik. Baik juga dia. Ada-ada pasien ventilasi mekanik. Saya merawat itu. Saya bersihkan. Kalau ada kotor-kotor. Ventilatornya. Saya bersih-bersihkan. Saya ambil tisu. Saya bersih-bersihkan. Tapi setelah selesai dipakai. Bikin ke alat. Ruang alat. Nanti orang IPRS mengejarkan itu. Karena dia harus fungsinya. Dia harus lihat. Kalau sudah berfungsi bagus. Baru dibilangnya. Berfungsi baik. Jadi kalau mau pakai. Kami ambil. Jadi nggak klinisar. Bisa memisahkan peralatan itu. Buat apa kerjaan si PRS itu. Merawat alat itu. Gitu ya. Dan seluruh permukaan lingkungan. Memisah harus bersihkan. Termasuk roadstool di UGD. Tempat tidur. Kursi roda. Berapa sering kamu bersihkan kursi roda di UGD? Tidak pernah. Kursi kan itu setiap pagi. Dan setelah dipakai pasien. Pakai aja. Sekarang ada satu-satu lap aja. Setiap dipakai pasien. Ingat. Setiap dipakai pasien. Kursi roda. Capek lah bu kita. Kalau itu kamu masih boleh. Memisahkan kursi roda itu untuk clean service. Pekarya. Masih boleh. Tapi kalau alat. Medis. Apa itu. Monitoring. Inkubator. Ventilasi mekanik. Hilang nanti. Kayak cerita teman saya kemarin. Ya kami kemarin kumpul. Katanya. Untuk alat-alat respiratori. Apa itu di bawahnya. Kami pakai mandrin. Dulu pakai mandrin. Kami kan kalau intubasi kan. Untuk DTT nya kasih bantu mandrin. Setiap mau pakai mandrin. Hilang. Ambil lagi mandrin. Hilang lagi mandrin. Hilang lagi. Siapa yang menurut saya. Pekarya. Ternyata tau-tau. Eh mana sih mandrin itu. Kata pekarya. Ditunjukkan seperti ini. Dia. Ngaku. Saya sudah selesai. Ih tadi saya buang. Saya gak tahu. Baru dia ngaku. Kemarin juga bilang. Setiap ada situ saya buang. Orang saya pikir kawat-kawat. Saya buang. Padahal kami cari-cari. Itu mandrin. Seperti itu. Jadi gak boleh itu pekarya. Harus perang. Karena perang yang tahu. Ya perang isu. Jadi kalau ngepel. Ngepel lantai itu. Dua ember. Jangan kamu cemprot-cemprot. Saya lihat juga deh. Sompor-sempor pakai aqua. Diratakan itu. Gak boleh. Dua-tiga ember. Kalau airnya kotor. Bersihkan. Dua sampai tiga ember ngepel. Kepala ruangan harus bersihkan itu. Saya kepala ruangan. Saya bersihkan dulu tuh. Saya bilang itu. Saya ajarin dia. Impression control. Harus mengkontrol juga. Kalau banyak lalat di UGD. Berarti bawa amis. Banyak-banyak darah-dara. Berarti ngepelnya gak benar. Tolong perhatikan. Di UGD itu banyak lalat. Yang saya cerita tadi. Sampai tujuh lalat itu. Karena gak dimandikan. Karena banyak amis. Bawa amis. Lalat itu. Ada karena amis. Mana ada di kamar tidur kita lalat. Gak amis kamar tidur kita kan. Gak ada lalat. Tapi ada gak lalat di tempat cuci piring yang ada ikan-ikan. Ada. Kenapa? Amis. Kalau dadah-dara itu amis. Ingat ya. Seperti itu. Jadi semua permukaan lingkungan yang ada di UGD. Kursi roda. Tempat tidur. Tiang-tiang impus. Itu bersihkan setiap hari. Gak ada di tiang-tiang impus itu masih diplastikin. Gak ada rostro itu masih diplastikin. Gak ada meja tindakan itu masih diplastikin. Semua halal kesehatan itu harus dilap setiap hari. Oleh screening service. Mana batasnya. Semua tempat tidur itu harus dibersihkan oleh screening service. Setiap hari. Jadi tidak ada debu. Gak ada debu di UGD itu. Kalau ada debu. Impes yang kotornya tidak kerja. Impes yang kotornya sibuk. Hanya cari duit. Ngajar-ngajar keluar sana. Penahanan linen kotor. Lina ada gak di UGD? Harusnya ada. Harusnya linen itu di UGD itu pakai spray. Kami pakai spray. Orang ada gak pakai spray. Di luar negeri orang ada pakai spray. Gak pakai spray. Termasuk juga. Jadi langsung pakai hatam. Pakai kain. Tapi untuk estetika pakai spray. Kalau kami itu pakai spray. Kami itu gede kami. Kenapa? Karena pasien itu gedenya. Kami yang pakai tali. Setiap pasien diganti. Banyak. Ya banyak. Dulu pasien kami 40. 40 sehari. Gak apa? Berarti ada 40. Kalau ada 100 ya 100. Ya dicuci. Dicuci. Tapi gak macam-macam kan. Hanya itu juga di mejanya. Kita juga kan ada. Di UGD itu kan ada. Rang tindakan. Setelah itu dia di ruang observasi. Di ruang observasi baru dikasih lah. Spray. Harus ada spray lah. Jadi spray itu juga kita harus lihat. Spray itu kita harus bersihkan. Lihat. Lina-lina itu. Tidak boleh lina itu bikin di lantai. Di UGD itu. Gak saya tempat yang lain. Jadi ambil troli kalau kamu membersihkan. Impression control harus kontrol ke UGD. Impression control harus kontrol. Perlaksana UGD harus kerjakan itu dengan baik. Jadi kamu terlalu di dapur sama orang. Sama APCN. Jangan jadi. Jadi dibuat sama APCN. Oke. Kemudian limbah. Limbah ini bagaimana? Sudah diacarkan kan? Limbah itu yang presius itu hanya terkenal dari darah dan cairan tubuh. Darah dan cairan tubuh. Eskresi-eskresi tidak. Taik mata, taik hidung, taik mulut. Itu tidak infeksius. Kecuali ada darah. Ya kecuali darah. Kamu baca ini nanti. Impression control ini baca. Sekarang saya kasih tau sama orang-orang UGD. Nanti kalau mau tanya. Nanti kita diskusi. Banyak waktunya. Jadi buang limbah pada tempatnya. Ini WHO bilang. Yang general itu hanya 85%. Dulu semangat kan. Makanan pasien aja dianggap infeksius. Makanan kotak makanan. Aqua dianggap infeksius. Saya keluar-keluar. Ngapa dianggap infeksius gitu? Ribuan. Bertonton itu biayanya. Lumayan kan 30%. 30% lumayan. Ya dekontaminasi. Dekontaminasi alat-alat. Udah tau lah ya alat-alat ya. Jadi alat-alat yang UGD itu sekali pakai. Kalau pakai pasien lain lagi. Harus dibersihkan dulu. Diproses. Diproses. Kalau pakai. Terus gimana bu? Manset bu. Gitu. Ya manset gimana? Kalau setiap api itu sudah ada kan. Sudah ada tempat yang termonitor. Enggak? Kalau enggak ada. Ya kamu lah-lah. Seperti itu. Tapi memang ada sukunya kecil. Kalau non-kritikal. Yang dibersihkan itu. Yang semi-kritikal sama yang kritikal. Seperti larynoscope blade. Jangan kau tempatkan di tempatnya itu lagi. Di baju-bajunya itu. Keluarkanlah dari bajunya itu. Pocaslah dia itu. Tong spatal. Jangan lah. Kamu gabung sama. Apa itu? Tong spatal sama jarum benang. Apa itu? Draft sampel digabung. Tong spatal tidak boleh lagi yang pakai kayu. Tapi pakai stainless. Bungkus pakai stainless. Itu ini. Minimal. Kamu DTT boleh. Bungkus lagi. Tapi ketika kamu pakai alkohol eyes. Gitu. Yang semi-kritikal itu. Kamu minimal di DTT. Tidak bisa kamu pakai lagi pasien yang lain. Tidak boleh lagi pakai yang lain. Yang DTT. ETT itu tidak boleh. Dulu ada orang pakai itu. Disposibel. Di reuse ETT. Ini apalagi ini. OPA ya. OPA ya. Gudel. Gudel di UGD itu juga. Itu masuk semi-kritikal. Sekarang sudah ada yang disposable. Kalau dia disposable. Ya sudah. Tapi kalau reusable juga masih bisa. Tapi minimal DTT. Sesuai. Itu kan sudah berhatihan. Jadi ingat itu. Semua peralatan kesehatan itu sesuai dengan spalding. Jadi segera proses peralatan setelah digunakan. Di pasien satu ke pasien lain. Harus diproses seperti itu. Kalau tidak proses seperti masa lalu. Ini transmisi. Transmisi sudah tahu. Tadi saya bilang. Harus ada tempatnya. Harus ada tempatnya. Di transmisi itu. Tadi saya sudah jelaskan ini semua. Bandes diterapkan. Tidak di sana. Diterapkan. Tapi kamu lebih banyak insersi. Maintenance-nya di ruang rawat. Tapi kalau pasien kamu. Kalau kamu pindah sampai dua hari. Maintenance-nya kamu kerjakan juga di sana. Iya kan? Bandes. Kalau pasang kateter urin. Yang pasang siapa? Perawat. Dipasanglah di ruang ketindakan. Di ruang penerapan pertama. Habis itu tempat penuh. Atau observasi 6 jam. Minimal 6 jam di observasi. Pindahkan ke ruang observasi. Kan tidak cukup. Kamu kan harus rawat itu. Iya kan? Jadi maintenance-mu bisa ajak kamu lakukan di UGD. Jadi perawat UGD perlu kamu ajarkan ini bandes. Ajarkan bandes. Ajarkan bandes. Ya. Ajarkan modern prasik-prasik. Kalau ide terserah. Dia mau kasih enggak. Tapi ini wajib kamu ajarkan. Kenapa? Karena impus dipasang di UGD. Sentral line juga ada dipasang. Kami juga sering pasang sentral line di UGD. Tapi kalau tempat kamu enggak dipasang. Jangan kamu buat pula ini. Tergantung masangin kamu. Kamu enggak ada pasang intubasi. Enggak punya perawat intubasi. Ya jangan kamu pula-pula penerapan bandes intubasi. Gitu ya. Yang sesuai dengan ada di UGD-mu. Kalau IGD. IGD. Kalau tempat kamir masalah jantung. Cipto. Ada itu. Kalau cipto justru IDO pun ada. Karena ada operasi yang minor surgery-nya. Seperti itu ya. Bersama-bersama besar. Arsana sadikin. Ada itu. Ada malik. Ada itu. Persahabatan. Ada itu. Gitu. Tapi kalau kecil enggak. Jadi ini saya enggak bahas ini terlalu dalam. Tapi ini taham. Dibacanya nanti lagi. Kalau apa. Nanti bisa ditanya. Ini juga insersi daripada maintenance ini. Oke. Semua ini ada. Ini saya sampaikan di sini. Saya bagi ya. Insersi sama maintenance. Ya. Kenapa? Karena berbeda yang memasang. Berbeda juga yang merawat. Gitu ya. Oke. Ini juga VAP. Ingatlah ya. Kalau pasang-pasang VAP ini. Saya selalu tekan sama teman-temanku. Selalu tekan. Pasang di intubasi itu. Yang di UGD itu. Kadang-kadang kamu bisa di UGD. Kalau instalasi gak berurat. UGD-UGD. Kacipto. Fatmawati. Wahidit. Sanglah. Sering itu di UGD. Tolonglah. Tolong. Anggap lainnya pasien kita. Anggap lainnya pasien kita. Apa kita. Anggap lainnya. Kalau pasien itu saya. Bagaimana saya melakukannya itu. Dan kamu harus ingatlah. Si Florence Nettinger itu. Mother Instinct itu. Ya. Kalau kamu sayang sama. Bagaimana kasih sayang seorang ibu sama anaknya. Demikianlah kasih sayang seorang proud sama pasiennya. Kalau kamu orang UGD. Gak bisa kamu menyalahkan pasienmu. Kamu gak cocok proud di UGD. Ya. Kamu cocoknya proud dimana ya. Di laboratorium aja lah kali ya. Ya. Atau di rumah. Di kamar jenajah. Dimana ya. Kamar jenajahnya masih boleh kali ya. Kalau kita di UGD itu. Hanya orang yang punya hati lah di UGD itu. Kasian banget. Namanya UGD. Mengancam jiwa. Ya. Gawat darurat. Jadi hanya orang punya hati lah. Kalau saya terus terang aja ya. Di UGD saya dulu harapan kita. Barang-orang pilihanku bikin di UGD saya. Supaya mereka mau. Benar. Benar. Jadi kemarin kami ketemuan kemarin. Domingo lalu ya. Ada di FB saya. Sampai mereka. Mereka pasti sayang sama saya. Sampai mereka bilang saya. Mereka ingat ulang tahun saya. Kakak. Nanti tanggal 15 Agustus ulang tahun kakak. Kami mau ke rumah kakak. Nanti kami ke rumah kakak merayakannya. Bayangkan. Yang udah banyak pensiun. Para pensiun itu. Mereka gak bencaman saya. Marah seperti gitu. Nanti kami mau bikin. Kami pengalaman masa lalu. Kakak ketika di UGD kami buat. Sampai kemarin saya bilang. Eh saya kepala ruangan sekarang. Saya sekarang kepala ruangan. Anggap saya kepala ruangan UGD. Bila-bila gitu kan. Duduk. Makan ini. Makan ini. Saya bukan. Kakak bukan dokter kan. Bukan. Saya bukan dokter. Saya kepala ruangan UGD. Masa lalu. Begitu. Jadi kita dekat sama mereka. Jadi saya selalu bilang sama mereka. Tolonglah ya. Kalau pasien UGD ini. Pasien dengan ventilasi mekanik. Kamu sayanglah dia. Sisirlah rambutnya ini. Di UGD pernah gak disisir. Pernah gak mandihin pasien di UGD. Halo sayang-sayangku cinta-cintaku. Seringkali gak dimandikan di UGD. Kalau saya pergi ke UGD. Dibandikan gak pasien. Enggak bu. Sementara ini mau pindah ke ruangan. Kapan maksudnya? Kemarin malam sore bu. Jadi 24 jam gak mandi. Enggak bu. Tapi udah mau pindah bu. Itu alasan saja. Mandikanlah pasien itu walaupun di UGD. Itu mencegah infeksi juga. Kenapa kamu gak mandikan itu pasien di UGD? Kalau kamu mandikan hanya kamu pakai tisu aja. Pakai apa itu? Duker. Gak boleh duker. Lebih segar itu pasien itu sayang-sayangku. Orang pernah san UGD. Kamu apisien-apisien. Bilanglah sama apisien-apisien. Supaya dia mandikan. Itu adalah tabunganmu di surga. Kamu mandikan pasien itu terabunganmu. Bukan uang yang di bank itu. Yang uang jutaan itu. Ratusan juta itu di bank itu. Itu bukan hartamu. Enggak kamu bawa kemana-mana itu yang ratusan juta di bankmu itu. Yang kamu bawa ketika kamu mandikan pasien. Ketika kamu menyisir rambut pasien. Ketika kamu kasih makan pasien. Itulah hartamu. Apa yang kamu lakukan kepada pasien itu sama kamu melakukan kepada Tuhan. Itu dicatat Tuhan semua di sana. Tolonglah sayang-sayangku. Pendidikan dan perhatian. Berikan semua pendidikan dan perhatian tentang PPI kepada semua perawat di UGD itu. Berikanlah itu. Oke ini gambaran UGD. Saya sudah selesai. Ini urinbek di atas tempat tidur. Betulkah urinbek ini boleh di atas tempat tidur? Tapi ini ngapain ini semua ini? Aduh. Ini tempat sampah. Ngapain tempat sampah banyak-banyak di sini? Ini semuanya keluarga pasien. Perawatnya kemana? Enggak tahu aku perawatnya kemana ini. Ini mana kita. Ini zaman dulu lah ya. Jadi kalau zaman sekarang kamu pakai-pakai ini. Enggak ada lagi zamannya lagi sekarang ini ya. Lagi ketakutan. Ini maskernya pun di sini. Ya kan? Ini enggak ngerti kamu. Pakai-pakai snelly. Sebenarnya pakai snelly itu kan identitas. Tapi kan sekarang sudah pakai scrub nurse. Dokter. PPDS. Dokter Rizka. PPDS. Dokter Kosti. Sudah begitu. Enggak ada lagi pakai-pakai snelly. Tapi kalau kamu mau rapat. Pertemuan. Mau meeting. Pakai lah snelly kamu itu. Seperti itu ya. Ini semuanya. Dia lah. Oke. Ini juga mendorong pasien. Dari UGD kemana. Dia pakai sarung tangan. Padahal enggak perlu. Ini juga. Saya enggak tahu. Ini saya ambil dari apa ini. Dokternya itu pakai sarung tangan. Tahu lah ya. Ada istiadanya ya. Saya enggak tahu ini tadi. Ini juga seperti ini yang tadi juga. Ini juga. Ngapain? Ini seperti ini ya. Hah? Ya pakai gaun dia. Ketakutan. Inilah orang yang tidak paham PPI. Bagaimana rantai impesi masuk ke tubuhnya tidak paham. Maka ini tugas seorang impesi yang kontrol. Ajarkan semua kepada tenaga kesehatan UGD. Bahwa pintu masuk kuman itu ke tubuhnya. Melalui lubang-lubang yang ada di tubuhnya. Semua pentadah peraksana yang UGD. Kuman-kuman masuk ke tubuhnya itu. Melalui lubang matamu. Lubang hidung. Lubang mulut. Tidak lubang telinga. Tidak lubang uro genitalia. You tidak perlu menggunakan itu. Kalau memang tidak ada indikasi. Ya. Ini keluarga pasiennya ke atas tempat tidur. Lewat perawatnya lewat. Lewat. Dari sini ada kebersihan tangan. Ini pantannya dokter ini dari mana? Dia dari mana? Dari angkot. Dari angkot-angkot. Bekas-angkot bekas muntahan. Bekas sapa darah kencing orang. Naik lagi ke sini. Ya. Tidak bolehlah seperti itu. Ya. Tolonglah. Ngapain kursi-kursi ini di sini? Supaya tenang perawatnya. Bisa duduk-duduk di sana. Perawat itu juga di tentu. Jalan-jalan. 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 Saya katakan. Berapa banyak waktu perawat di pasien. 6,5 jam. Minimal 6 jam itu dia di pasien. 2 jam itu dia makan. Dia sholat. Dia kemana-mana. 2 jam. Itu udah banyak banget itu. 6 jam. Kalau di luar negeri sana di UGD-nya itu enggak ada. Orang perawat itu main HP. Enggak ada kursi. Kursi gini enggak ada di UGD. Kalau kita masih ada seperti itu. Ngapain pula yang ngurusin-ngurusin pakai sarung tangan? Ya. Emang kena darah dia? Dia tidak saya salahkan. Karena dia tidak belajar PPI. Yang saya salahkan siapa? Orang PPI yang sudah belajar IPCN. Tadi saya bilang. Saya mau tunjukkan ke artikel UGD. Ini. Saya enggak hanya ngomong. Pengaraman saya lihat. Ini. Pakai gini dia. Enggak dipakai instroper. Jadi menyuntik. Dari ini. Dari selang ini. Selang karet ini. Tidak boleh menyuntik dari selang karet sayang-sayangku cinta-cintaku. Ketika kamu nusuk. Bisa kesepersiapian itu masuk ke dalam sistem pemudara. Bisa kena kotak. Tiba-tiba pasannya stroke. Stroke. Enggak tahu kalau kejadiannya. Kamu kasih impus. Masih obat dari sini. Dari cara impus ini. Jadi harus pakai instroper. Dipakai instroper. Enggak boleh seperti gini. Ini kalau gak apa-apa. Asli nanti jangan sini. Ini harus pakai. Dikasih apa ini. Harus dikasih. Ini enggak jelas ini. Dipelestirin semuanya. Dipelestirin semuanya. Enggak boleh seperti ini. Ini dia harus sampai sekarang. Banyak terjadi. Tolong episen-episennya. Sudah beredar-beredar itu. Inilah seperti ini juga. Menulis pakai sarung tangan. Ini pakai gaun. Saya sudah jelaskan. Kapa pakai APD atau tidak. Jadi sudah tahulah. Oke kesimpulannya. Pulangan kesehatan negara yang memiliki resiko infeksi yang dapat dicegah dengan menerangkan PPI. PPI juga dia melalui penerapan kos. Badan standar. Transmisi. Ini transmisi nih. Banders dan dikat. Tindakan kesehatan merupakan garis di depan. Tindakan kesehatan. Jadi punya peranan penting dalam mencegah infeksi. Semua tindakan kesehatan harus diajarkan. Dengan jiru kesalahan selalu kamu berpikir positif. Jangan lupa Anda berdoa. Supaya Anda kuat. Sehingga hati damai Anda. Oke. Ini repensinya. Thank you. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Gorteng. Kita mengupas habis PPI di IGD. Jadi kalau kita lihat waktunya panjang. Tapi memang gak habis-habis ya waktu ini ya. Artinya memang PPI di IGD ini luar biasa untuk dibahas. Gak pernah berhenti ya kita ya. Baik. Bu Kulasi Panjaitan. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah digunakan untuk menyampaikan PPI di IGD ini. Semuanya. Apakah ada pertanyaan? Resen langsung ke Bu Kosti Panjaitan. Silahkan. Mari teman-teman semua. Bapak Ibu. Kalau saya lihat di chart. Ini belum ada Bu Kosti. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan teman-teman. Para sahabat semua. Halo. Masih bersama dengan kami? Masih Bu. Oke. Baik. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya atau sharing tentang kondisi di rumah sakitnya. Oh iya. Si Lisia. Silahkan. Mbak Sisio. Oke. Terima kasih Bu Kortab. Ya. Bu Kosti. Hai. Ibu. Mau bertanya nih Bu. Di kami ya. Maksudnya di PPI. PPI. Udah lamapun di rumah sakit memang masih perubahan itu sangat. Maju mundur Bu. Tapi banyak mundurnya. Maksudnya stuck. Enggak. Ada perubahan. Tapi. Enggak. Enggak selalu. Kadang balik lagi yang susi tangannya. Sekarang tadi yang mau ditanyakan Bu. Yang pasal lagi IGD. Kata-Ibu tadi tempat tidurnya pakai. Pakai laken ya Bu ya. Pakai di alas. Kalau di kami itu. Tidak Bu. Jadi. Tidak. Tidak pakai. Laken. Tidak pakai di alas tempat tidur. Di IGD-nya. Kira-kira itu gimana Bu. Atau. Bisakah solusinya. Satu pasien itu. Dilaps saja. Didesinfeksi. Dengan cairan desinfektan. Kalau begitu gimana Bu. Terima kasih. Linen kain. Tapi dia pakai. Langsung dengan. Bukan tempat tidur ya. Berangkar ya di sana. Berangkar. Tapi bahannya bahan Oscar ya. Iya. Baik. Silahkan. Bu Kosti. Untuk menanggapi. Baik. Terima kasih. Tadi kan saya sudah bilang. Di UGD itu ada berangkat. Ada tempat tidur. Ketika pasien baru masuk. Pakai berangkat. Di sini kita lihat dia. Saya bilang tadi berangkat itu. Ada orang. Tidak dipakai tempat. Linen. Nggak kasih linen. Tapi ada orang pakai linen. Kalau you nggak dipakai linen. Silahkan saja. Tapi bersihkan setelah dipakai pasien. Ya. Bersihkan pakai. Pakai. Nggak selalu desinfektan sih. Pakai. Deterjen. Bersihkan. Kecuali ada darah. Benceran tubuh. Tapi. Saya berangkat. Tapi kalau di kami. Berangkat kami pakai linen. Kenapa? Untuk estetika. Untuk kenyamanan pasien. Buat pasien juga pasti lebih nyaman. Dia kalau dikasih. Dengan linen yang bersih. Dia lebih nyaman dipakai. Sekarang saya tanya. Kalau datang pejabat. Ketempatmu. Ketempatmu. Dia pakai situ juga. Sama. Tampak. Tampak. Linen juga. Itu aja. Pakai kertas dari rumah sakit. Di rumah sakit. Nasional hospital. Yang di Surabaya. Jadi dari kepala sampai waktu itu dikasih. Itu boleh. Tapi kalau namanya tempat tidur. Di UGD ada tempat tidur untuk orang observasi. Seyugiannya itu harus pakai spray. Namanya itu tempat tidur. Kalau kamu gak mau pakai spray. Berarti kamu tidak memanusiakan pasien. Kamu mau berkualitas. Ya lebih bagus lah. Ya tadi ada itu. Di rumah sakit. Tadi nanti lihat diapa saya. Itu di UGD observasi. Dia pakai spray. Kalau kamu gak pakai spray. Kalau saya sebagai pesan konten tanpa kamu. Saya usulkan harus pakai spray. Kalau diberangkat itu oke lah. Kalau diberangkat. Karena masih perisannya sebetulnya. Tapi kalau ditepati. Durdin. Pas 6 jam. Terima kasih banyak. Jadi memang kalau misalnya. Tidak mampu laksananya. Untuk satu pasien satu. Spray. Tapi berangkat. Tanpa spray bisa. Tapi gini. Ada pengalaman. Mohon izin menambahkan juga. Sebagai moderator. Jadi. Tapi kita juga sama. Sama pengalaman ya. Kalau ditempatkan itu. Menggunakan namanya. Spray yang single use. Bukan spray ya. Single use ya. Yang single use untuk cover. Jadi cover untuk tempat tidur. Yang single use. Atau cover untuk yang berangkar. Ada namanya cover yang single use. Jadi silahkan dipikirkan. Untuk menggunakan single use juga. Tidak apa-apa. Mungkin kalau misalnya. Tapi dengan infection control itu kan. Cost efficiency ya. Jadi cost effectiveness. Jadi kita selalu berpikir. Kita jangan. Tetap. Mutu nomor satu. Ya kan. Tapi. Mutu nomor satu. Pencegahan nomor satu. Tapi efisiensi juga. Kita berpikirkan. Maka kami sudah menghitung. Ternyata dengan menggunakan. Spray yang single use. Itu jauh lebih efisiensi. Dibandingkan dengan yang rius. Dengan linan yang dicuci. Kenapa? Karena. Flow fashion digi itu. Cepat banget. Jadi. Ternyata penggunaannya. Lebih mudah single use. Ya monggo aja. Tapi kalau misalnya. Di IGD itu lebih dari. Waiting list IGD itu kan. Harusnya 4 jam ya. Ada yang 8 jam. Bahkan berhari-hari. Maka pikirkan lah. Menggunakan linan. Jadi kalau flow-nya cepat. 4 jam udah ganti. Enggak ganti. Maka single use. Maka jaduh. Single use. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Dan ada masukan. Buat Mbak Sisil ya. Terima kasih banyak. Ini sudah. Lepas ruangan kontros. Sama Jokowi gak. Bisa. Yang raise hand. Yang silahkan yang mau raise hand dulu. Sebelum pertanyaan di layak. Ada lagi yang mau raise hand monggo. Teman-teman. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. Di samping ini Bu Kosti. Bagaimana sih audit IGD Bu Kosti. Mungkin ada pertanyaan. Audit IGD. Ya. Dari Mbak Dia. Ya. Mbak Dia audit di BPI di GD. Audit di GD dilakukan oleh PISI. Apa yang dia audit. Masalah sering terjadi apa. Kebersihan tangan tentu. Karena itu indikator masalah mutu. Sama APD. Gitu. Buang limbah. Kalau banyak orang loket kena tusuk. Ya. Audit lah itu juga. Jadi kita mengaudit itu. Muncul dari masalah yang muncul. Yang sering terjadi. Jadi kita melakukan audit itu gak sia-sia. Ketika kita melakukan tujuan audit ini apa. Seperti itu. Jadi kita belajar masuk ke audit itu karena adanya masalah. Kenapa kita audit kebersihan tangan. Masalah. Kepatauan kebersihan tangan rendah. Menemukan infeksi. Kalau begini seratan ya. Dilakukanlah audit. Jadi audit itu. BPI di GD seperti apa. Jadi audit kos badan standar yang kamu lakukan audit. Dan audit bundles. Itu menunjuknya bertanya. Untuk proses pembersihan lingkungan di WD bahan desinfeksi apa yang paling efektif. Ingat pembersihan. Kalau kita melakukan pembersihan itu. Kita pakai desinfeksi ya. Kita kalau memang tidak ada darah di cari tubuh. Kita pakai deterjen aja cukup. Ingat deterjen aja cukup. Memang di lingkungan itu banyak mikroorganisme. Yang penting kebersihan tangan. Tapi kalau ada darah dan cari tubuh. Kamu harus pakai desinfektan. Boleh kamu menggunakan kolorin? Boleh. Tapi setelah kolorin harus pakai air lagi. Seperti itu. Pakai air lagi. Kolorin masih bisa. Kolorin itu juga benda-benda murah meriah. Tapi ingat. Jangan kamu pakai klorin. Itu terakhir. Kamu harus angkat lagi dia pakai air bersih. Karena dia bersifat klorosin. Seperti itu. Baik Bu. Berikutnya Bu. Dari Bu Yuli. Ini tentang pelapsi Bu. Yang di rumah sakit mereka. Dikatakan dari Mbak Yuli. Rumah sakit tubuh. Bagaimana nih rumah sakit saya lakukan telusur Bu. Dan hasilnya telusur dilakukan di GD. Terkait pelapsi nih. Jadi petugas melakukan penggunaan handscone tanpa melepas. Cuma karena angkanya diranap. Jadi saya catat diranap apakah benar. Jadi gini. Pemasangannya di IGD Bu. Kemudian dia pindah ke ranap. Apakah itu menjadi haisnya diranap atau di IGD. Silahkan Bu Kostu. Karena kita melakukan surveillance itu adalah di ruang rawat. Tapi cari akar masalah yang dimana. Makanya kamu ke UGD. Karena tidak ada surveillance UGD. Karena kita surveillance itu adalah yang di ruang rawat. Minap. Jadi kamu masukkan dia di ruang minap. Tapi perlakuanmu kamu terus-terusnya sampai ke UGD. Maka orang UGD lakukan perlakuan kepada mereka. Itu tadi saya bilang. Kamu tidak melakukan tindakan PPI di UGD. IPC nanti di ruang rawat. Di ruang ICU. Di ruang minap. Tapi akibat pekerjaan di UGD. Tapi bukan kamu melakukan infeksi di UGD. Tidak ada infeksi di UGD. Tidak ada. Tapi di ruang minap. Tapi perlakuan kamu ketika kamu telusur. Nyangkut sama orang UGD. Seperti itu. Mungkin saya tambahkan Bu Kosti sedikit sebagai buah ini ya. Jadi maksudnya gini. Memang dipasangnya di UGD. Tapi itu kan day. Day. Hari. Itu kan kalau high ICU. Jadi kalau dalam 4 jam itu udah mobile ke rawat inap. Tetap dicatat di rawat inap. Cuma nanti di analisisnya. Pemasangan ini dilakukan di UGD. Jadi memang evidence-nya di UGD itu angka plapsinya. Lebih tinggi dibandingkan dengan di perawatan biasa. Karena mereka lebih ke arah sirkulasinya. Tapi infeksi kontrolnya memang dia tidak optimal. Seperti doang perawatan. Jadi intinya tetap setuju. Yang disampaikan Bu Kosti adalah tetap didaftarkan adalah highs-nya di perawatan. Tapi dalam analisisnya kita sebutkan. Supaya ternyata angka plapsi yang di kita itu yang muncul. Banyakan di UGD ini. Nah kita bandingkan dengan literatur di luar. Jadi kalau menganalisis tidak boleh sekedar hanya di analisis. Cari evidence di luar. Nah itu nanti direksi melihat tuh. Oh ternyata bukan masalah di rumah sakit saya aja ya. Evidence di seluruh dunia mengatakan ada siapa yang nelite. Itu taruhkan di sampingnya analisis kita. Supaya manajemen tahu. Bukan di rumah sakit kita saja tapi di seluruh dunia. Demikian ya. Jadi harus diselalu. Kalau kita analisis. Selalu disertai evidence yang dari luar. Atau evidence based di rumah sakit lain atau sebagainya. Demikian ya. Yang bisa saya tambahkan. Dari jawaban Bu Kosti. Bu Kosti gak ada pertanyaan lagi Bu. Maaf Bu Gortab. Saya mau klarifikasi. Kalau surveillance itu kita bilang bukan analisis. Interpretasi. Karena kalau analisis itu masukkan dalam bentuk grafik. Jadi kelihatan grafiknya. Maka ketika kita melakukan interpretasi. Kita libatkanlah orang UGD itu. Karena sumber refleksi itu bisa dari mereka. Itu namanya interpretasi ya teman-teman. Ya baik. Terima kasih Bu. Atas klarifikasinya. Jadi interpretasi. Yang paling penting. Interpretasi itu harus ada benchmarkingnya. Atau evidence-nya. Kemudian ini ada pertanyaan Bu Kosti. Ijin pertanyaan Bu dari Umi Yuri. Ijin pertanyaan untuk pembersihan dengan deterjen IGD tadi. Deterjennya cairannya. Cairannya dibilas dengan air atau bagaimana Kak? Umi. Kamu ada deterjen itu. Deterjen itu kan ada cara pemakaian. Deterjen itu masing-masing tergantung pemakaian dari pabriknya. Jadi saya gak bisa menjawab itu. Kamu pakai deterjen apa? Kamu misalnya pakai deterjen kalau seperti biasa itu juga. Kalau saya emang-emangnya. Kamu hanya pakai deterjennya ya. Deterjen itu kan. Deterjen itu. Seperti SOS lah ya. Apa ya? Kami wangi. Jadi bagaimana pertanyaan kamu tadi untuk pembersihan dengan deterjen. Di IGD tadi. Deterjen dengan cairan. Dicairkan kan? Tergantung dari padahal kamu pakai. Setiap alat-alat deterjen atau disinfektan. Kita harus baca cara pemakaiannya. Karena setiap itu sangat berbeda-beda. Gitu ya. Dan kalau kamu pakai deterjen. Kamu harus dua. Mengapa harus dua embat? Harus dua. Satu pakai deterjen. Satu lagi pakai cairan bersih. Jadi ketika pertama kamu kasih deterjen dulu. Deterjen itu mengeluarkan kotoran-kotoran. Yang lemak-lemak. Setelah itu kamu bersihkan lagi pakai air. Makanya ngepel itu harus pakai dua ember. Tidak boleh pakai satu ember. Terima kasih. Baik Bu. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini terkait dengan. Masih ada waktu kita ya. Lebih baik kita selesaikan pertanyaan ini ya. Karena memang ini bagus sekali mereka bertanya. Ingin haus lapar nih. Ingin bertanya Bu. Untuk ruang dekontaminasi di GD seperti apa? Dari Pak Agus. Silahkan Bu Kosti. Baik. Jadi yang sama ini yang saya lihat itu. Ruang dekontaminasi. Dekontaminasi itu sebenarnya ya. Yang kita tahu ya. Itu dekontaminasi peralatan. Peralatan. Alat-alat kalau sudah terkontaminasi. Terkontaminasi. Makan dilakukanlah dekontaminasi. Itu dimasukkan di utility room. Tapi yang selama ini. Yang saya lihat itu. Seperti harapan kita itu. Dekontaminasi itu adalah untuk pasien-pasien. Yang kecelakaan. Padahal di harapan kita enggak ada kecelakaan. Tapi dibikin tuh. Mubazir tak ada berlaku. Berapa juta itu biaya itu. Jadi ruang dekontaminasi itu. Tentu ada air untuk mengalir. Misalnya kecelakaan. Atau keracunan. Jadi ada satu ruang tersendiri. Ruang ini apakah tekanannya negatif atau positif. Tekanannya normal aja. Ya tekanan standar aja. Tapi ada fasilitas untuk air membersihkannya. Ada tempat buangannya. Seperti itu. Ruang dekontaminasi. Terima kasih bu. Jadi intinya. Perhatian cukup-cukup aja. Ruang dekontaminasi ini memang harus beradaannya sejajat dengan IGD atau di depannya. Jadi enggak boleh di belakang. Jadi kalau pasien datang. Yang pertama adalah dia ditriase langsung ke ruang dekontaminasi. Jadi enggak boleh posisinya di belakang. Jadi alurnya juga harus perhatikan. Tadi yang disampaikan Bu Kosti betul. Yang penting air sour. Kemudian air sour tentu harus bergali. Tekanannya juga harus baik. Kemudian APD harus tersedia. Saluran airnya yang sering kita harus enggak enggak. Kenapa kalau saluran air itu harus diperhatikan? Bayangkan kalau itu adalah yang terkena itu cairan kimia. Kalau saluran airnya tidak baik maka itu akan berisiko. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi yang disampaikan Bu Kosti saya tambahkan. Jadi ada pertanyaan lagi nih Bu Kosti dari Lesmana. Ini ada pertanyaannya empat nih. Yang pertama adalah berapa lama obat biar yang ada karetnya maksimal harus diganti Bu? Seperti paracetamol. Itu aja dulu yang pertama Bu Kosti. Berapa lama obat biar yang ada karetnya maksimal harus diganti? Memang ini mengingat, nyambung ini mengingat pasien anak hanya butuh dosis kecil. Ya. Kalau pemberian. Ya. Itu dibilang pergantian jarum insulin maksimum berapa kali Bu? Jarum. Pemirsaan, swab, permukaan, dan kolor. Apakah pasien pneumonia wajib ditaruh dengan roh insulasi GD? Jadi berapa lama obat fial? Obat fial. Biasanya itu kalau dia dibubuk. Berarti kamu larutkan dulu. Itu nanti kalau dia larutkan obatnya obat apa. Kamu baca lagi obat itu. Ya. Kalau paracetamol biasanya kan paracetamol diimpus. Ya. Ini kan paracetamol drip. Ya. Jadi kalau paracetamol drip kan satu paracetamol itu langsung di drip. Ya sekali pakai dong. Udah. Gitu. Tidak lebih dari 24 jam. Kalau obat itu kamu larutkan di fial itu. Dia pakai karet. Gak usah di kampung orang dikasih farafin, farafin. Gak perlu pakai farafin. Karena itu tertutup masuk dia. Tetapi kamu harus lakukan desinfeksi. Berapa lama obat itu dipakai? Baca lagi aturan obat itu. Karena beberapa obat itu kalau sudah larut sekian lama tidak boleh dipakai lagi. Dia tidak menemukan infeksi. Tapi efekasinya tidak ada lagi. Ya. Jadi karena pasien anak itu butuhnya dosis kecil per kali pemberian. Lewat injeksi. Kalau injeksi. Jadi kalau dia fial itu boleh. Karena dia lama. Tapi ditutup. 24 jam tidak boleh. Kamu harus baca itu bukunya. Kalau saya gak salah para setamol itu 24 jam. Penggunaan jarum insulin. Namanya jarum. Sekali pakai. Jarum insulin ganti. Gak boleh dua kali pakai walaupun pasiennya sama. Apalagi gak sama. Jadi satu kali itu obat insulin itu jarum suntiknya. Gak boleh berkali. Swap permukaan dan koloni. Ngapain kamu swap permukaan udara lagi sekarang? Tidak ada lagi sejak tahun 70. Saya baca tahun 70 loh. Saya belajar tahun 2000. Ternyata 30 tahun yang lalu dari tahun 2000. Tidak ada melakukan swap permukaan lingkungan lagi. Jadi kamu mau swap permukaan tidak ada. Jadi lakukan swap itu. Permukaan itu. Hanya tiga. Kalau ada renovasi baru. Atau renovasi atau pembangunan. Kedua adanya KLB. Ketiga adanya penelitian. Buat penelitian boleh kamu lakukan. Jadi itu yang dilakukan pemersian swap itu. Berapa kali setahun-setahun. Tidak ada. Apakah pasien penelitian wajib ditaruh ruang isolasi GD? Penelitian apa aja? Penelitian biasa aja. Flu aja. Kalau penelitian mana? Kita tahu. Transportasi penelitian yang gimana? Hanya flu-flu aja. Flu-flu aja gak usah lah. Tapi kasih jarak tempat. Yang airborne transmisi tibi. Bukan lah. Untuk penelitian itu yang tibi lah. Penelitian biasa aja itu gak selalu di ruang isolasi. Yang tengah ada negatif. Tapi kasih jarak lah. Tempat tidurnya. Minimal 1,2 meter. Ada bilang 1 meter ada bilang 1,2. Lebih jauh lebih bagus. 1,8 dan 1,6. Boleh lah. Seperti itu ya. 1,2. Tergantung dari punya kamu. Seperti itu. Kalau unpas yang ruang isolasi. Terima kasih Bu Kosti. Jadi intinya tadi saya tambahkan sedikit Bu ya. Jadi kalau untuk yang sudah di spuit. Itu maksimal 24 jam. Tapi kalau di dalam platform. Dan kondisinya bagus. Dan dia ditempatkan di kulkas yang bersih. Maka dari referensi CDC WHO. Itu bisa bertahan sampai 28 hari. Jadi itu ada. 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 Tergantung banyak lah Bu. Ada oban gak boleh. Kalau udah dibuka. 24 jam itu adalah yang di spuit. Itu tidak boleh di toleransi. Tapi disesuaikan dengan instruksi kerja dari obat itu sendiri. Tapi dicatat oleh yang dikeluarkan oleh CDC. Maka itu masih bisa bertahan dengan. Dia kan bertanya berapa lama. Berapa lama waktunya. Jadi itu ada di letra. Berikutnya. Bu Kosti. Ada satu pertanyaan lagi. Ijin bertanya Bu. Untuk pembersihan sampiran. Berbasis plastik. Apakah itu sesuai Bu. Buk Kosti. Ijin bertanya Bu. Untuk pembersihan sampiran berbahan plastik. Sampiran berbahan plastik. Apakah. You menyemprot-nyemprot. Pakai. Klorin. Ya rusak. Kamu ngelap. Klorin itu rusak. Klorin itu harus kamu angkat. Ya. Sampiran berbahan plastik. Cuci aja. Lepaskan sampiran berbahan plastik. Cuci. Di dalam diri sana. Gitu. Jangan kamu bikin pakai klorin. Pakai klorin kalau kena darah itu pakai klorin. Ingat. Ya. Jadi dicuci pakai klorin. Klorin itu kalau ada darah pun dia tidak mematikan kuman. Itu dulu. Dulu orang pakai klorin. Ada tempuhan darah sampel klorin. Bersihkan. Gak boleh. Kalau masih ada darah. Anda itu tidak bisa. Jadi kalau saya sarankan. Sampiran ini kamu cuci. Masukkan ke. Jadi tidak boleh menggunakan sampel pakai klorin. Nanti jadi berwarna-warna dia. Gak boleh ya. Saya tambahkan lagi tadi Ibu. Saya tidak setuju jarum sunti itu sampai 24 jam. Kalau kami. Ya penelitian kami. Obat jarum sunti kalau sudah dilarut segera berikan. Karena pengalaman saya 90% jarum sunti yang dimasukkan ke kulkas. Mengandung mikroorganism. Terkontaminasi. Seperti itu. Kalau flakon. Kami biasanya 24 jam. Tapi lihat lagi obat-obatnya itu. Jadi Bapak Ibu. Jangan menurut apa yang saya katakan sekarang juga. Lihat obat apa yang Anda pakai. Baca itu apa obat itu. Karena gak bisa. Kalau seperti saroks. Saroks itu gak boleh lebih dari 24 jam. Karena saroks itu antibiotik sih. Kalau kamu lakukan itu lebih dari 24 jam. Saroks itu di flakon. Ya. Arti antibiotik. Itu tidak berfungsi lagi. Ngapain kamu suntikan 2-3 hari lagi. Dia tidak berfungsi lagi. Hanya buang-buang aja. Kamu lah kasih antibiotika. Padahal gak berfungsi. Hati-hati kita. Ketika kita memberikan antibiotika. Memang ini tidak ada infeksi. Tidak bagus. Tapi efekasinya. Maka kepada teman-temanku yang juga di. Kalau kamu mau memberikan obat. Yang flakon. Yang ampul pun. Apapun. Kamu harus baca. Itu tata cara pemakain. Makanya ada selalu dikasih borsur di tempat itu. Tidak boleh kamu sama keratakan semuanya. Nanti. Mohon maaf. Nanti bilang 24 hari. Jadi 24 hari pula orang memakainya. Mungkin ada obat yang 24 hari. Mungkin. Jadi harus kita lihat. Baca lagi. Seperti seharus tidak boleh lebih dari 24 jam. Seperti itu. Kalau jarum suntik. Buat teman-teman. Kalau mau. Lakukan kultur obat-obat yang kamu buat. 24 jam di kulkas kamu. Biar itu sebagai bukti. Karena saya melakukan itu. Jadi saya tidak hanya ngomong. Tapi saya lakukan pembukti. Dengan saya melakukan kultur. Jadi teman-teman ku. Silahkan kultur dulu. Tapi lihat lagi adikasinya. Fungsi kerjanya. Masih bekerjakah dia. Setelah kamu. Kedak ke dunia yang luar. Seperti itu. Gitu ya. Tentang obat-obatan. Jadi supaya obat-obat itu. Setelah dia tidak mencegah infeksi. Tapi memang dia ada fungsinya. Berfungsi dia. Jadi jangan kayak. Contoh. Masak nasayur. Sampai matang. Boleh kamu makan? Boleh. Tapi ada gijinya. Tidak ada lagi gijinya. Tidak ada giji juga. Anak saya sudah saya kasih makan. Padahal salah cara ngasih memakannya. Kenapa? Sudah kematangan. Tidak ada gizinya. Banyak orang yang saya makan. Tapi tidak bergizi. Karena salah. Sama seperti itu. Terima kasih. Ibu Kosti. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman para sahabat semua. Ibu Kosti sudah menyampaikan dengan tuntas. WPI di IKD. Harapannya teman-teman semua memiliki penambahan pengetahuan terhadap WPI. Prinsipnya adalah WPI di IKD ini adalah tetap menerapkan kosepadan isolasi. Di mana terdiri dari kosepadan standar. Kosepadan standar itu ditujukan kepada. Hilang. Sudah. Apakah kontak dopet atau airpun. Tadi ada praktis-praktisi yang dilakukan oleh yang pengalaman dari Ibu Kosti Panjaitan. Selama sebagai petugas infection control di IKD selama ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi praktek kita sehari-hari di lapangan. Kita bisa tingkatkan. Sehingga angka kejadian infeksi di IKD itu bisa diturunkan dan dikendalikan. Terima kasih banyak Ibu Kosti atas sharingnya pada pagi dan siang hari ini yang sangat luar biasa tentunya. Sehingga teman-teman kita ini semua merasakan ada penambahan-penambahan ilmu pengetahuan terhadap Terhadap pemahaman mereka di gaut darurat selama di IKD. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin statement terakhir Ibu Kosti sebelum kita akhiri materi ini. Silahkan Ibu Kosti. Terima kasih Ibu Kortam. Saya hanya menyampaikan saja. Kalau Anda sebagai seorang tenaga kesehatan di UGD, bekerjalah dengan penuh tulus ikhlas melayani pasien. Anggaplah pasien itu seperti keluarga Anda sendiri. Tulus ikhlas melayani pasien. Untuk para PCN yang bekerja sebagai PCN, datanglah ke UGD, bekerjalah dengan sebagaimana mestinya. Tanganilah dulu di UGD itu seperti apa supaya tidak terjadi infeksi. Karena dari UGD itu juga lah bisa menemukan infeksi kepada pasien-pasien yang ada di ruang tawak minap. Sehat susah selalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kosti yang luar biasa, penutupnya luar biasa, materinya luar biasa. Dengan demikian, rekan-rekan semua, para sahabat infection prevention di seluruh Indonesia, untuk materi terkait PPI di UGD ini kita sudah akhiri, dan kita semua terlihat wajahnya bergembira, dan senang hati karena penambahan ilmu pengetahuan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila di dalam tugas saya sebagai moderator, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, untuk materi kita sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator MC kita, untuk Ibu Nobita. Terima kasih, dan sampai ketemu di seminar berikutnya. Silahkan Bapak Ibu Kosti. Baik, terima kasih Ibu Kosti dan Ibu Gortab. Uplos dulu dong, buat mereka berdua. Duet maut ya, pakar-pakarnya turun teman-teman, murah meriah. Sangat bermanfaat, materi yang diberikan, sampai peserta juga tidak bosan ya. Walaupun waktunya nih, Ibu Kosti memang waktunya lebih, lebih, harusnya 45 menit, tapi maunya 1,5 jam. Itu sangat luar biasa ya. Untuk teman-teman, artinya memang niatnya Ibu Kosti itu adalah semua harus paham bagaimana penjagaan penuh infeksi. Bukan hanya untuk infeksi dan kontrolnya, tapi untuk tenaga kesehatan di UGD-nya juga. Terima kasih Ibu Gortab, sudah menjadi moderator yang luar biasa. sehingga materi... ...